9 Star Hegemon Body Art Season 9 Bab 81 kedua sisi terluka berat Void Braking Slash Gelombang Ki benar-benar membatasi Long Chen Pedang itu sepertinya benar-benar tak terhentikan Itu adalah teknik pedang terkuat Ying Ho Long Chen tahu bahwa itu pasti juga skill pertempuran kelas bumi Dan itu bahkan lebih menakutkan daripada yang dia gunakan sebelumnya Aura yang kuat itu benar-benar menguncinya di tempatnya Menghadapi kematian, pikiran Long Chen benar-benar tenang Dia memasuki keadaan aneh saat ini Dia tampaknya telah memahami segala sesuatu yang ada di langit dan bumi 10.000 hukum dan tahu, setiap makhluk dan objek Semuanya dengan jelas ditangkap dalam pikirannya saat ini Dia merasa seolah-olah dia sudah melarikan diri dari tubuhnya Dan melihatnya sebagai pengamat Apa yang Long Chen tidak tahu saat ini adalah bahwa bintang Feng Funya Menjadi benar-benar statis saat ini seolah-olah sedang menunggu semacam pencerahan Sayang sekali Long Chen tidak menyadarinya Ki spiritual bergegas menuju 12 siklonnya Mereka tumbuh secara eksplosif dan energi Seperti kabel melonjak melalui meridian Long Chen Garis-garis aneh muncul di atas pedang itu dan tampaknya menjadi hidup Itu memotong busur misterius, mengesankan seperti naga yang kuat Ini adalah serangan terkuat Long Chen Ledakan, gelombang Ki meledak keluar, keduanya dikirim terbang kembali Darah memenuhi langit Pedang Long Chen telah dikirim terbang kembali ratusan meter Hanya berhenti begitu tenggelam jauh ke dalam batu besar Muntah darah, Long Chen merasa seluruh tubuhnya hampir runtuh dan auranya anjlok Selusin luka muncul di tubuhnya dari mana darah terus mengalir keluar Tapi yang lebih buruk adalah meridian seluruh tubuhnya telah retak Hanya sedikit dari itu benar-benar hancur Dan ini setelah Long Chen mendapatkan pengalaman menggunakan Split the Heavens terakhir kali Jadi saat dia menggunakannya kali ini Dia telah menggunakan seluruh meridian tubuhnya untuk menahan kekuatan ledakan yang berasal darinya Tetapi karena dia telah menggunakan kekuatan yang lebih besar terakhir kali Dia benar-benar hanya sedikit jauh dari benar-benar menjadi orang yang benar-benar lumpuh Itu mungkin untuk menumbuhkan kembali sebagian kecil dari meridian yang hancur Itu karena kamu bisa mengikuti, kenangan, dari meridian sebelumnya Tetapi jika semua meridian di tubuh dihancurkan Bahkan dengan ingatan Dewa Pil, Long Chen akan benar-benar tidak berdaya untuk memperbaikinya Saat ini dia sekarang tidak dapat menggunakan bahkan sedikit pun ki spiritual Meridiannya yang retak tidak dapat menahan kekuatan apapun saat ini Di sisi lain, kondisi Ying Hou tidak jauh lebih baik dari Long Chen Pedang di tangannya telah hancur secara eksplosif, pecahannya memotong keduanya Jika itu hanya luka luar maka Ying Hou masih bisa menggunakan basis kultifasinya yang kuat untuk menekannya Tapi setelah menggunakan serangan terkuatnya barusan, dia kehilangan kendali atas racun yang sangat beracun di dalam dirinya Hanya sedikit jejak racun korosif yang memasuki hatinya sekarang Tapi hanya sedikit jejak yang menyebabkan hatinya menunjukkan tanda-tanda layu Itu benar-benar membuat Ying Hou ketakutan dan dia buru-buru menggunakan ki spiritualnya untuk bertahan melawan invasi racun Long Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan berdiri Pergi ke pedang besarnya, dia menariknya keluar dari batu, dan perlahan mulai berjalan ke arah Ying Hou Dia bisa melihat sedikit kegelapan di dahi Ying Hou Itu adalah salah satu tanda bahwa racun telah mencapai jantungnya Itu juga berarti bahwa Ying Hou seperti dia dan tidak bisa menggunakan ki spiritualnya Sekarang dia akan menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk membunuh Ying Hou Long Chen ingin bergegas dan membelahnya menjadi dua, tetapi tubuhnya sangat lemah Darah mengalir dari selusin luka yang disebabkan oleh pedang Ying Hou yang hancur Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, dia pasti sudah kehabisan darah Namun meski begitu, semburan pusing membuatnya merasa seolah-olah dia akan pingsan kapan saja Tapi dia belum bisa jatuh Meskipun dia sudah kehabisan energi, matanya masih tenang tanpa sedikitpun emosi saat dia perlahan berjalan menuju Ying Hou Ying Zhao, sekarang orang yang akan mati adalah kamu Petik 2 Long Chen mengangkat pedangnya dan menebas Ying Hou Ying Hou khawatir melihat Long Chen masih memiliki kekuatan untuk datang menyerangnya Dia buru-buru berguling ke samping Ketika pedang itu menebas tepat melewati pipinya, itu sangat dekat sehingga dia bisa merasakan rasa sedingin es yang datang darinya Sial, dia sebenarnya masih punya banyak kekuatan Ekspresi Ying Hou akhirnya berubah Itu adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan dari semut kondensasi Qi yang tidak signifikan Dia sangat takut dengan mata Long Chen yang benar-benar tenang Long Chen seperti sumur dalam Dia hanya mengungkapkan sedikit di permukaan, tetapi untuk seberapa dalam dia, tidak ada yang tahu Ying Hou bisa merasakan niat membunuh yang terus-menerus meluap darinya Sekarang dia benar-benar tidak diuntungkan Tanpaki spiritualnya, dia bukan tandingan tubuh fisik Long Chen Perlakukan saja seperti kamu beruntung hari ini Ying Hou dengan dingin mencibir dan benar-benar berbalik untuk melarikan diri Kamu ingin lari? Tinggalkan hidupmu dulu Petik 2 Long Chen berteriak dan menyerang ke depan untuk mengejar Namun pedang di tangannya terlalu berat dan dia sebenarnya tidak bisa mengejar Hanya dalam beberapa saat, dia sudah kehilangan ekor Ying Hou Melihat Ying Hou menghilang, kemarahan di wajah Long Chen memudar digantikan oleh kelegaan Dia tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya dan penglihatannya menghitam saat dia kehilangan kesadaran Ying Hou sedang merayakan bahwa Long Chen tidak mampu mengejarnya Tubuh fisik Long Chen mungkin kuat, tapi kekuatan serangnya ada pada pedang itu Sekarang pedang itu telah menjadi beban dan menyebabkan dia tidak bisa mengejarnya, membiarkan Ying Hou relax Namun dia tidak tahu bahwa Long Chen benar-benar kehabisan tenaga Dia telah menggunakan semua energi terakhirnya untuk melakukan tindakan yang membuatnya takut Pada akhirnya, Ying Hou benar-benar tertipu Setelah melarikan diri beberapa saat, Ying Hou tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang Dia menyadari ki spiritualnya sendiri mulai habis dan tidak dapat menekan racun Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya Energi obat katak salju Yao Wan sudah mulai menurun Tapi itu hanya membalas sebagian kecil dari racun Long Chen Dia pasti akan tetap mati jika dia tidak segera menetralkannya Sekarang Ying Hou bahkan tidak bisa lagi memikirkan Long Chen Hidupnya sendiri lebih penting Lebih dari 200 mil dilalui olehnya hanya dalam sehari Dia akhirnya meninggalkan hutan dan tiba di sebuah kam Ying Hou menghela nafas lega saat melihat kemah Ketika penjaga patroli melihat Ying Hou berlumuran darah dan di kaki terakhirnya Mereka semua ketakutan Apakah itu benar-benar Ying Hou yang praktis seperti dewa bagi mereka Ying Hou menangkap salah satu penjaga yang tampaknya adalah pemimpin regu dan buru-buru meludah Pisahkan pasukanmu dan sapu seluruh hutan Ketika Anda melihatnya, Anda harus membunuhnya Bawa aku kembali ke ibu kota Petik 2 Setelah mengatakan itu, Ying Hou tidak bisa bertahan dan pingsan Pasukan itu baru bereaksi dengan cepat membawa pergi Ying Hou dan mengirim laporan ke atasan Kembali ke hari ketiga setelah Long Chen membunuh Xia Chang Feng Pangeran keempat mengadakan laporan rahasia dan senyum tipis muncul di wajahnya Long Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku Petik 2 Dengan ringan meletakkan laporan itu, dia mengangkat secangkir teh di atas meja dan dengan tenang minum seteguk Tiba-tiba pintunya terbuka dan seorang pria berjubah putih masuk Melihat pria berjubah putih itu, pangeran keempat tersenyum sedikit Aku sudah menyiapkan teh untukmu Tapi Anda datang lebih lambat dari yang saya harapkan Jadi itu mungkin tidak sempurna Tolong, makan dulu dan jangan tersinggung Petik 2 Mata berjubah putih itu sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh Tetapi karena kata-kata pangeran keempat, dia menjadi agak terkejut Kamu tahu siapa aku? Dia dengan dingin bertanya Saya tahu sedikit Petik 2 Lalu apakah kamu tahu kenapa aku datang ke sini? Untuk membunuhku? Jawab pangeran keempat dengan enteng Kata-kata yang akan membuat hati seseorang melonjak ketakutan Sebenarnya diucapkan dengan sangat tenang Jika kamu tahu aku datang ke sini untuk membunuhmu Kenapa kamu begitu tenang? Mata pria berjubah putih itu menyipit Karena aku tahu kamu tidak bisa membunuhku Petik 2 Haha, jika aku ingin membunuhmu Bahkan semua orang di ibu kota yang digabungkan tidak akan bisa menghentikanku Dengan dingin pria berjubah putih itu tertawa Ini bukan soal bisa memblokirmu Itu karena saya tidak perlu memblokir Anda Aku tahu kamu tidak akan membunuhku Pangeran keempat benar-benar yakin Oh, saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu Rupanya pria berjubah putih itu menjadi sedikit tertarik dengan apa yang dikatakan pangeran keempat Untuk satu hal, aku yakin Xia Chang Feng bukanlah mitra yang paling kooperatif Dia adalah orang dungu, jadi dia harus mati Petik 2 Petik 2 Lanjutkan Petik 2 Sekarang Anda memiliki pasangan yang lebih baik Seseorang yang dapat melayani Anda dengan lebih baik Seseorang yang dapat menyelesaikan dua kali pekerjaan dengan setengah usaha Petik 2 Maksudmu dirimu sendiri Benar Petik 2 Dan buktinya Buktinya adalah bahwa saya memiliki pemahaman keseluruhan tentang rencana orang-orang Anda Saya tahu bagaimana Anda bisa menang tanpa darah sedikitpun Pangeran keempat benar-benar yakin pada dirinya sendiri Melihat pria berjubah putih itu tidak mengatakan apa-apa Pangeran keempat melanjutkan Kamu telah menjalankan rencanamu selama lebih dari 20 tahun Sejak awal ketika Anda mengirim ibu saya untuk menikahi kaisar menangis Phoenix Anda telah melakukan semuanya dengan sangat hati-hati Tujuan Anda adalah untuk tidak menarik terlalu banyak gerakan Anda menggunakan saya dan ibu saya untuk berhasil mengendalikan seluruh kekaisaran Tangisan Phoenix Kaisar sudah meninggal dan janda permaisuri berada di bawah kendali ibuku Orang-orang yang mengetahui rahasia ini adalah semua orang kami Kecuali Long Tian Xiao Jadi satu-satunya orang yang perlu kita khawatirkan adalah Long Tian Xiao Tapi Long Tian Xiao menolak untuk menyerah kepada kami setelah bertahun-tahun Dia sepertinya juga merasakan beberapa petunjuk yang meningkatkan kewaspadaannya Dia selalu menolak untuk kembali ke ibu kota Jadi sekarang, Long Tian Xiao adalah penghalang terbesar dalam rencanamu Apakah saya benar? Pria berjubah putih itu mengerutkan kening Semua yang kamu katakan tidak berguna Anda mungkin juga tidak mengatakan apa-apa Petik 2 Pangeran keempat tersenyum tipis Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya dapat menyelesaikan masalah Long Tian Xiao Apakah itu masih menjadi kata-kata yang tidak berguna? Petik 2 Kamu bisa melakukannya? Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin Saya lahir di Phoenix Cry, ditakdirkan untuk menjadi bidak catur Saya sudah menanggung gaya hidup skema licik yang tidak bisa melihat hari ini Jadi saya ingin bekerja sama dengan Anda Saya akan membantu Anda menangani Long Tian Xiao, dan Anda membantu saya menjadi kaisar Nafas Pangeran keempat menjadi agak berat pada saat ini Jelas ini adalah momen yang sangat menegangkan Meskipun dia juga seorang pangeran Dia benar-benar dilahirkan ke dunia ini dengan misi menjadi mata-mata Dia akan selamanya seperti hantu Tidak pernah diizinkan untuk melihat cahaya yang sebenarnya Dia telah ditekan terlalu lama Dia harus dibebaskan Ketika dia melihat Xia Chang Feng menyalahgunakan kekuatannya dengan arogan seperti orang bodoh Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh itu dan menjadikan dirinya mitra pria berjubah putih Pria berjubah putih itu menatap Pangeran keempat Apa ciptawar menawar Anda? Pangeran keempat merayakan di dalam ketika dia melihat bahwa pria berjubah putih itu tidak menolak Penuh percaya diri, dia menyerahkan sesuatu padanya Melihat hal itu, pria berjubah putih itu terkejut Bab 82 Bab 82 Ambisi Mulia Pangeran keempat Itu adalah halaman persembunyian binatang Ada simbol yang tak terhitung jumlahnya yang ditarik ke halaman Mereka tidak tampak seperti kata-kata, tetapi sebenarnya tidak Kamu bisa berkomunikasi dengan suku barbar Pria berjubah putih itu bertanya dengan heran Suku barbar justru disebut, barbar, karena mereka hidup seperti binatang buas Tetapi mereka memiliki budaya dan bahasa kasar mereka sendiri Simbol-simbol jelek ini justru adalah tulisan suku barbar Banyak orang telah melihat naskah itu sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membacanya Benar-benar tidak terduga bagi Pangeran keempat untuk bisa melakukannya Upaya penuh seseorang harus diinvestasikan untuk mencapai tujuannya agar ada keuntungan Sejak saya masih muda, saya bisa melihat takdir saya sendiri Saat itu saya sudah mulai mengumpulkan chip tawar-menawar yang akan mengubah takdir saya Saya mengirim banyak orang ke suku barbar untuk mencoba bergabung dengan mereka Tetapi mereka hanya memperlakukan orang-orang itu sebagai makanan Tapi selalu ada pengecualian di dunia ini Satu orang benar-benar diterima dalam suku barbar Kemudian saya mulai secara bertahap mendapatkan koneksi ke kekuatan suku barbar Saat memenuhi misi kami, ibu saya dan saya juga meningkatkan kekuatan kami sendiri Sejujurnya, tiga tahun lalu aku sudah memiliki kekuatan untuk membantumu merebut Phoenix Cry Empir tanpa setetes darah pun Tapi itu tidak akan memberiku manfaat sedikitpun Petik 2 Pria berjubah putih itu mengangguk Lanjutkan Petik 2 Jadi untuk menangani Long Tian Xiao, saya dengan sengaja berhenti memberi dia bala bantuan Saya juga diam-diam menarik orang-orang miskin di sekitar menuju pasukan Long Tian Xiao Saya mengangkat prestise Long Tian Xiao secara rahasia Membiarkan semua orang berpikir dia adalah dewa yang akan melindungi mereka Saya tahu orang macam apa Long Tian Xiao itu Dia pasti tidak akan mengorbankan nyawa rakyat jelata itu Pangeran keempat dengan acu-ta'acu mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya Cusia, kamu benar-benar berbakat Itu adalah pertama kalinya pria berjubah putih itu memuji pangeran keempat Bisa dikatakan bahwa langkah pangeran keempat sangat brilian Dia telah menggunakan kehidupan rakyat jelata biasa untuk dengan mudah mengunci Long Tian Xiao di tempatnya Yang terpenting, itu adalah taktik tanpa solusi Bahkan jika Long Tian Xiao memahaminya, dia tidak berdaya Dia tidak bisa mengabaikan kehidupan jutaan rakyat jelata Skema sederhana seperti itu telah membuat Long Tian Xiao terkunci secara permanen di perbatasan Bahkan pria berjubah putih merasakan sedikit kekaguman Sayangnya suku-suku barbar itu benar-benar membuatku kecewa Saya diam-diam mengirimi mereka begitu banyak bantuan dalam hal makanan dan persediaan Tetapi mereka masih hanya bisa bertarung di level yang sama dengan Long Tian Xiao Jadi mereka berakhir dalam pertempuran gesekan permanen Tapi kurasa hanya itu yang bisa diharapkan dari orang-orang barbar yang tidak beradab itu Pangeran keempat menggelengkan kepalanya Pria berjubah putih itu merenung sejenak sebelum bertanya Aku ingin tahu, bagaimana kondisi Long Chen saat ini Dia seharusnya sudah mati, jika perhitunganku benar, kepalanya pasti sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota Long Chen itu benar-benar sebuah keanehan Tapi aku bukan seseorang yang menyukai hal yang tidak terduga, jadi aku mengirim Ying Ho ke sini Saya yakin Anda tahu kekuatan Ying Ho Petik 2 Ekspresi pria berjubah putih itu sedikit berubah Aku kenal dia, basis kultifasinya bisa dihitung sebagai tidak buruk Tapi menggunakannya untuk menangani kultifator kondensasi ki kecil Membuat keributan terlalu besar untuk gangguan kecil Petik 2 Ekspresi pangeran keempat tidak berubah Tetapi mendengar apa yang dia katakan Tampaknya bahkan ranah muskel Robert Ying Ho bahkan tidak ditempatkan di matanya Dari situ, dapat dilihat bahwa pemuda yang usianya tidak jauh berbeda dengan dirinya ini Harus memiliki kekuatan yang sangat menakutkan Penjaga pangeran keempat naik lebih tinggi Haha, aku sudah bilang aku orang yang berhati-hati Saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin Ini seperti bagaimana aku menggunakan Longchen untuk membunuh si idiot Xia Chang Feng kali ini Petik 2 Pria berjubah putih itu mengangguk Kamu benar-benar jauh lebih baik dari Xia Chang Feng Aku bisa mengabaikan kematian Xia Chang Feng dan juga memenuhi keinginanmu Namun, jika anda akhirnya menjadi lebih buruk dari Xia Chang Feng Saya dapat memberi tahu anda dengan sangat jelas bahwa bahkan kematian anda sendiri akan menjadi sesuatu yang tidak dapat anda kendalikan Petik 2 Cara berbicara lembut pria berjubah putih itu menjadi gelap, dan aura aneh memenuhi udara Pangeran keempat mengabaikan ancamannya Jangan khawatir, saya telah bertahan dengan sabar selama bertahun-tahun hanya untuk kesempatan ini Saya menghargai kesempatan ini lebih dari anda Petik 2 Kalau begitu bagus Dengan Longchen mati sekarang, aku perlu tahu apa rencanamu nanti Petik 2 Meskipun dia tidak meremehkan Longchen, tetapi di depan ahli muskel ribert, Longchen pasti bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup Ying Zhao akan membawa kepalanya kembali ke ibu kota serta rekaman Longchen membunuh Xia Chang Feng Maka saya ingin anda berkomunikasi dengan Gren Xia dan meminta mereka mengirim pasukan elit mereka untuk mengepung ibu kota Pada saat itu, saya akan memanggil kembali Ying Hou dan Wu Hou ke sini Gren Xia akan meminta kita untuk menyerahkan si pembunuh, dan agar kedua kerajaan tetap berteman Aku bisa mempersembahkan setiap orang di keluarga Long dengan cara yang bisa dibenarkan Faktanya, saya bisa membunuh mereka semua pada waktu yang tepat, jelas pangeran keempat Apa yang anda maksud dengan waktu yang cocok? Dan lebih jauh lagi, ketika kamu mengatakan, mereka, sepertinya kamu tidak hanya berbicara tentang keluarga Long Tanya pria berjubah putih itu Pangeran keempat tertawa, berbicara dengan orang pintar benar-benar menghemat energi Benar, sebelum aku mengeksekusi orang-orang dari keluarga Long, aku harus meminta suku barbar menyerang stasiun Long Tian Xiao pada saat yang sama Saat itu, saya akan mengirimkan berita tentang keluarganya yang dieksekusi Dalam menghadapi invasi suku-suku barbar dan dengan nyawa rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya dipertaruhkan, dia pasti tidak akan membawa seluruh pasukannya kembali ke ibu kota Menurut pemahaman saya tentang dia, dia akan meninggalkan seluruh pasukannya kembali ke sana untuk menjaga dan kembali ke ibu kota sendirian untuk menyelamatkan keluarganya He he, saat itu Ying Hou dan Wu Hou akan bergandengan tangan untuk membunuhnya tanpa masalah Selain itu, kami bahkan akan memiliki alasan terhormat untuk melakukannya, sehingga tidak akan menimbulkan riak yang besar Adapun, mereka, yang saya maksud secara alami adalah orang-orang yang tidak cocok berada di dekat saya Long Chen telah menerima, dukungan, dari putra mahkota dalam membunuh Xia Chang Feng Salah satu pengawal dekatnya akan bersaksi tentang itu Saat itu, kami hanya perlu mengumpulkan sedikit bukti Agar dua kerajaan besar tetap menjadi sekutu, bahkan putra mahkota pun bisa dijadikan korban Dan untuk anak buahnya, meskipun mereka tidak berpartisipasi secara langsung, mereka pasti sangat mencurigakan Untuk menjaga persahabatan kekaisaran, yang terbaik adalah mengorbankan mereka juga Bahkan putra mahkota bisa dijadikan korban Dan untuk anak buahnya, meskipun mereka tidak berpartisipasi secara langsung, mereka pasti sangat mencurigakan Untuk menjaga persahabatan kekaisaran, yang terbaik adalah mengorbankan mereka juga Bahkan putra mahkota bisa dijadikan korban Dan untuk anak buahnya, meskipun mereka tidak berpartisipasi secara langsung, mereka pasti sangat mencurigakan Untuk menjaga persahabatan kekaisaran, yang terbaik adalah mengorbankan mereka juga. Petik 2. Pria berjubah putih itu menatap pangeran keempat untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas, rencana yang sangat besar. Dengan cara itu, seluruh kekaisaran Cry Phoenix akan dengan mudah mendarat di tangan Anda. Cusia, kamu benar-benar jenius. Petik 2. Terima kasih banyak atas pujiannya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, akar jiwa saya benar-benar biasa dan saya tidak dapat berjalan di jalur kultivasi. Saya tidak memiliki ancaman sedikit pun terhadap Anda, kata pangeran keempat. Pria berjubah putih itu tersenyum sedikit. Dia diam-diam telah memeriksa tubuh pangeran keempat dan menemukan bahwa bakatnya benar-benar sangat biasa. Terhadap orang yang cerdas dan sangat licik, dia pasti harus sedikit lebih berhati-hati. Dia pasti tidak ingin tanpa disadari jatuh ke dalam jebakan orang lain. Jika pangeran keempat adalah orang yang sangat berbakat dalam hal kultivasi, maka dia pasti akan memiliki ancaman yang sangat besar baginya. Siapa yang tahu apakah pangeran keempat akan menggunakan dia atau tidak untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi? Sekarang semua keraguannya hilang. Pangeran keempat tidak mampu berkultivasi ke tingkat yang tinggi. Yang dia pedulikan hanyalah kekuatan dunia sekuler. Itu seperti yang dia katakan, keduanya saling membutuhkan. Dengan lembut mengangkat cangkir tehnya, pria berjubah putih itu tersenyum. Luar biasa, kematian Xia Chang Feng benar-benar hal yang baik. Saya berharap kami dapat bekerja sama dengan senang hati. Petik 2. Pangeran keempat juga mengangkat cangkir tehnya. Keduanya memanggang dan menghabiskan cangkir mereka dalam satu tegukan. Jubah putih tiba-tiba memikirkan suatu masalah. Bukankah Xia Chang Feng punya adik perempuan? Apakah dia masih di istana kekaisaran? Petik 2. Sedikit rasa jijik muncul di wajah pangeran keempat. Ya, wanita idiot itu ditinggalkan oleh Xia Chang Feng untuk mengendalikan kita. Petik 2. Kamu tidak ingin membunuhnya? Ya, dia magang pil dan memiliki status tertentu. Aku punya dua pria tampan dan kuat untuk menunggunya. Dia sibuk dengan mereka dan tidak akan membawa masalah besar pada kita. Petik 2. Pria berjubah putih itu mengangguk. Xia Baiqi benar-benar idiot. Dia santai mengetahui bahwa pangeran keempat telah menanganinya. Adapun kematian kakaknya, dia pasti tidak akan peduli tentang itu. Mereka tidak pernah memiliki keluarga yang suka dibicarakan. Selama tidak ada hal buruk yang terjadi padanya maka dia tidak akan peduli. Selanjutnya, Xia Chang Feng dibunuh oleh Longchen. Bahkan jika dia merasakan kebencian, kebencian itu akan mendarat di Longchen. Benar, Saudaraku Luo, aku ingin meminta bantuanmu. Setelah mereka berdua mencapai pemahaman yang sama, pangeran keempat langsung beralih memanggilnya saudara. Bicaralah. Petik 2. Anda juga tahu bahwa untuk saya mengontrol Ying Ho dan Wu Ho, mereka telah dijanjikan bahwa setelah masalah ini diselesaikan, mereka akan mendapatkan setengah dari kekaisaran. Saat itu ketika saya berjanji kepada mereka, saya baik-baik saja dengan itu karena saya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kekaisaran. Jadi bermurah hati dengan mereka juga tidak membuat saya kesakitan. Tapi sekarang semua Phoenix Cry akan mendarat di tanganku. Bagaimana saya bisa mengizinkan orang lain untuk mengontrol tanah saya? Begitu. Anda ingin saya membantu Anda mengendalikan mereka? Kurang lebih. Saya berharap Saudara Luo dapat mengajari saya bagaimana membuat mereka mendengarkan saya dengan patuh dan juga tidak membuat mereka membentuk pikiran untuk memberontak, dengan hati-hati kata pangeran keempat. Pria berjubah putih itu tertawa. Cusia? Ah, Cusia. Anda kejam. Anda benar-benar bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuan Anda. Oke, saya berjanji kepada Anda bahwa setelah masalah ini selesai, saya akan mengajarkan teknik Anda yang akan membuat Anda berdua menjadi budak Anda. Petik 2. Mendengar itu, pangeran keempat sangat senang. Sekarang semuanya berjalan sesuai rencananya. Dengan bagian akhir dari rencana yang akan segera selesai, Ying Ho dan Yu Ho telah menjadi masalah terbesarnya. Saat itu dia telah berjanji untuk memberi mereka kendali atas setengah kekaisaran. Itu setara dengan mereka menjadi kaisar lokal. Begitulah cara Ying Ho dan Wu Ho dibujuk oleh wortel pangeran keempat dan terus membuju untuk diam-diam membuat kesepakatan. Tapi hanya mereka bertiga yang tahu tentang itu. Sekarang pangeran keempat telah memperoleh kesempatan untuk membebaskan dirinya dari itu. Dia secara alami tidak ingin orang lain mengendalikan kekaisarannya. Janji pria berjubah putih itu berarti dia tidak perlu lagi khawatir tentang itu. Meskipun pangeran keempat tidak memiliki pemahaman lengkap tentang pria berjubah putih itu, dia tahu asalnya pasti mengejutkan dan diluar imajinasinya. Jadi dia harus bergantung padanya. Selama dia mendapat dukungan dari pria berjubah putih itu, apakah itu Phoenix Cry Empire dari Grand Sea Empire, dia akan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sekarang semuanya sudah siap, mereka hanya membutuhkan satu hal terakhir. Begitu Yinghou kembali, fase terakhir dari rencana itu bisa dimulai. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dunia ini, ada juga satu hal di dunia ini yang tidak pernah hilang. Itu disebut kecelakaan. Bab 83 Suara Misterius Ketika Longchen sekali lagi membuka matanya, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin baru satu jam, mungkin sudah seharian. Dia terbangun oleh suara monyet yang melolong. Melihat seluruh tubuhnya, sebagian besar darah di lukanya sudah mengering. Itu pasti sesuatu yang membuatku merasa beruntung. Jika tidak, dia pasti akan mati jika semua darahnya terus mengalir keluar. Melambat berdiri, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya dan hampir jatuh ke tanah lagi. Bersandar di pohon besar, dia harus menunggu beberapa saat sebelum merasa sedikit lebih baik. Mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, dia melihat ada puluhan monyet di puncak pohon. Beberapa dari mereka melolong sekeras yang mereka bisa. Longchen tahu bahwa kemungkinan besar ada sesuatu yang menginvasi bagian hutan ini. Namun, apakah benda itu binatang atau manusia? Tapi tidak peduli apa, keduanya merupakan ancaman bagi Longchen. Dengan lambayan tangannya, dia menempatkan pedang itu ke cincin spasialnya. Melihat luka-lukanya, dia menggertakkan giginya dan mengonsumsi pil obat. Hanya sedikit mengangkat tangannya yang menyebabkan beberapa lukanya robek. Darah segera mengalir keluar. Luka itu sebenarnya masih memiliki pecahan pedang Yinghou. Terbuat dari besi dingin, pecahan itu pasti sangat berbahaya bagi tubuh. Mereka tidak bisa ditinggalkan di dalam terlalu lama. Meskipun ini bukan tempat terbaik untuk menangani mereka, jika dia membiarkan mereka tinggal di tubuhnya lebih lama, itu akan sangat menghambat pergerakannya. Longchen pertama kali mengonsumsi beberapa pil pembekuan darah dan melakukan yang terbaik untuk menjaga aliran darah tetap minimum. Jika dia kehilangan terlalu banyak darah maka dia tidak akan punya tenaga untuk berjalan. Dengan usahanya yang terampil, Longchen menggali lebih dari selusin pecahan pedang dari tubuhnya dalam waktu singkat. Itu adalah bagian dari pedang Yinghou yang hancur. Baik Longchen dan Yinghou telah dipukul oleh mereka. Setelah mengeluarkan pecahan pedang itu, Longchen masih merasa sangat pusing. Pertanda dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Menatap pepohonan dan mendengar lolongan mereka menjadi semakin keras, Longchen tahu target di mata mereka dengan cepat mendekat. Menghonsumsi beberapa pil obat, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan menuruni gunung. Sekarang setelah Yinghou melarikan diri, dia juga harus segera menemukan tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam pertukaran terakhir dengan Yinghou, dia telah menggunakan Split the Heavens. Itu menyebabkan meridian seluruh tubuhnya retak dan dia tidak dapat menggunakan ki spiritual. Ini adalah titik terlemahnya. Dia pergi lebih dari 10 mil menuruni gunung ketika sungai selebar puluhan meter muncul di hadapannya. Longchen melihat sekeliling dan melihat pohon tumbang lebar. Dia mendorong pohon itu ke dalam air. Pohon itu sudah lama mati dan mengapung dengan sangat baik di dalam air. Longchen merangkak di atas. Dengan cara ini dia bisa membiarkan tubuhnya di bawah menyusuri sungai tanpa membiarkan air menyentuh luka-lukanya. Jika tidak, air sungai akan menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih parah. Untunglah sungai mengalir dengan sangat lancar. Longchen bisa dengan mudah tinggal di atas pohon. Dia mengalir di sepanjang sungai selama sehari penuh. Dalam keadaan mengantuk, dia tiba-tiba dibangunkan oleh suara bombing yang keras dan terus-menerus. Longchen buru-buru mendayung ke pantai. Melihat ke depan, dia sangat ketakutan saat melihat air terjun di depannya. Air terjun itu tingginya ratusan meter. Jika dia sedikit terlambat dan jatuh, dia pasti sudah tamat. Sungai mereka belum keluar dari hutan. Longchen tahu dia harus segera menemukan tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Longchen berpura-pura datang ke darat di beberapa tempat di sungai, jadi siapapun yang mencarinya pasti harus membuang banyak waktu untuk pengalihan itu. Itu seharusnya cukup waktu baginya untuk memulihkan diri. Namun sebelum itu, dia masih harus mencari tempat yang aman. Saat melewati hutan, dia melihat ngarai di depannya. Ngarai itu tidak besar, dan dibatasi oleh batu di kedua sisinya. Tempat seperti itu harus memiliki beberapa gua alami yang cocok untuk berteduh. Saat dia hendak maju, dia tiba-tiba merasakan bahaya serta semburan angin datang dari belakang. Dia buru-buru berguling ke depan. Makhluk besar datang terbang dari belakangnya. Seandainya dia sedikit lebih lambat, dia akan dipukul. Longchen berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan itu. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa itu adalah macan tutul besar dengan tinggi lebih dari 3 meter yang sedang menatapnya. Tebing macan tutul. Longchen merasakan sakit kepala yang sangat besar. Itu adalah magical beast peringkat pertama. Bulunya berwarna sama dengan bebatuan tebing. Ketika bersembunyi di antara bebatuan, sangat sulit untuk diperhatikan. Itu tidak terlalu besar, tapi kecepatannya mengejutkan. Cakar dan giginya tidak kalah dengan baja. Karena terluka begitu parah, persepsi spiritualnya telah jatuh dengan drastis. Dia sebenarnya tidak bisa merasakan bahaya di sekitarnya. Tampaknya dia terlalu bergantung pada indranya. Cliff Leopard tampak agak terkejut karena tidak menjatuhkannya dengan satu pukulan. Itu menyerang Longchen lagi, kecepatannya mengejutkan. Macan tutul biasa tidak menakutkan, tapi tubuh macan tutul tebing seperti banteng. Menambahkan pada cakar dan giginya yang tajam, itu berada di puncak rantai makanan magical beast peringkat pertama. Longchen dengan dingin mendengus. Menggosok cincinnya, pedang besarnya muncul kembali di tangannya dan dia menebasnya di tebing leoport. Pedang itu mendarat tepat di kepala Cliff Leopard, tapi lengan Longchen bergetar dan pedang itu benar-benar terlempar dari tangannya dan dia dikirim terbang. Sial, aku bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatan normalku. Longchen tidak dapat menggunakan ki spiritual saat ini. Selain itu, tubuh fisiknya terluka parah dan tidak dapat menggunakan bahkan sepersepuluh dari kekuatan normalnya. Pedangnya telah menebas tepat ke kepala Cliff Leopard, namun pedang itu terlempar dan dia terlempar ke udara. Beberapa lukanya bahkan telah terbuka dan darah mulai mengalir. Meskipun Longchen dalam kondisi yang sangat lemah, kekuatannya masih cukup besar. Kepala Cliff Leopard telah dipotong oleh pedang sampai ke tulang. Jika binatang buas biasa menerima luka yang begitu kuat, mereka pasti akan melarikan diri kesakitan. Tapi Magical Beast memiliki sifat tirani bawaan jauh di dalam tulang mereka. Serangan Longchen malah memprovokasi sifat kekerasannya, dan itu bahkan tidak peduli dengan darah yang mengalir di kepalanya saat itu dengan marah menyerang Longchen lagi. Longchen berguling-guling di tanah lagi, menghindari serangan liarnya. Pada saat yang sama, dia juga mengirimkan tendangan, mendarat dengan keras di perutnya. Tebing macan tutul itu terlempar ke udara, tapi kulit dan dagingnya keras. Tendangan Longchen tidak menyebabkan luka apapun. Begitu itu menstabilkan dirinya sendiri, itu sekali lagi menyerang Longchen. Longchen sangat cemas di dalam. Jika dia memiliki pedang, dia pasti bisa membunuhnya. Tapi pedang itu telah dikirim terbang sejauh 30 meter. Jarak seperti itu pada dasarnya tepat di sampingnya pada saat-saat biasa. Tapi sekarang dia terlibat masalah dengan Cliff Leopard. Menambah kehilangan darah, tubuhnya sangat lemah. 30 meter itu tidak bisa dilalui baginya. Tubuhnya sangat lemah, dan reaksinya tidak setajam biasanya. Dia sekali lagi menghindari Cliff Leopard, tapi cakar tajamnya berhasil memotong perutnya dengan ringan, menyebabkan lebih banyak darah mengalir. Longchen sekali lagi menendangnya, membuatnya terbang. Tetapi setelah tendangan itu, mata Longchen menjadi gelap, dan dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dia mendesah dalam. Kehilangan darahnya terlalu banyak. Dia sebenarnya hampir kehilangan kesadaran. Siapa yang mengira aku, Longchen, akan mati di sini di tangan binatang buas. Petik 2. Dalam kegelapan itu, dia bisa merasakan mulutnya yang berdarah. Dia akan ditelan ke dalam perutnya. Celepuk. Dia mendengar sesuatu, dan kemudian dia merasakan tenggorokannya menghangat, seolah-olah ada cairan yang dituangkan ke tenggorokannya. Dia kemudian mendengar beberapa suara yang sangat jauh. Suara itu terdengar seperti manusia, yang terdengar seperti wanita. Kemudian dia tenggelam dalam kegelapan total dan tak berujung. Dalam kegelapan itu, Longchen merasakan tubuhnya mengambang. Rasanya seperti dia naik dan turun pada saat bersamaan. Dia benar-benar terjebak dalam kegelapan itu. Kamu harus bangun. Anda memiliki terlalu banyak misi yang menunggu untuk Anda selesaikan. Petik 2. Kamu harus menjadi lebih kuat. Anda memiliki terlalu banyak musuh yang menunggu Anda untuk dibantai. Petik 2. Takdirmu adalah menjungkir balikan langit dan bumi. Semua dewa dan iblis hanya bisa merangkak di bawah kakimu. Longchen, cepat bangun. Petik 2. Dalam kegelapan tak berujung itu, Longchen bisa mendengar suara berulang kali berbicara. Itu adalah panggilan yang datang dari lubuk jiwanya yang terdalam. Longchen mendengarnya dan ingin menjawab. Namun dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia ingin membuka matanya, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Suara itu sepertinya bukan dari dunia ini. Mungkinkah itu bagian dari masa lalu atau masa depan? Dia tidak bisa menyentuhnya. Begitu Longchen menghafal ketiga baris itu, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tenggelam dalam ketidaksadaran total, samar-samar dia merasakan sepasang tangan mengusap lembut wajahnya, kelembutan yang terasa seperti seorang ibu. Ekspresi pangeran keempat sangat jelek. Melihat Ying Ho yang sedang berbaring di tempat tidur, tubuhnya benar-benar hitam, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Seorang ahli otot riber telah pergi untuk membunuh semutki kondensasi hanya untuk berakhir dalam keadaan seperti itu. Tanpa melihatnya secara pribadi, siapa yang mungkin melakukan hal seperti itu? Ketika dia pertama kali mendengar bawahannya melaporkan bahwa Ying Ho terluka parah, dia pertama kali berpikir bahwa Ying Ho telah bertemu dengan semacam magical beast yang kuat. Tapi melihat keadaan setengah mati Ying Ho saat ini, wajah mudah muncul di benaknya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia memikirkan wajah itu, dia segera menjadi panik. Bagian terpenting dari rencananya telah gagal. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Long Chen, dia tidak pernah menyangka dia akan bisa melarikan diri dari Ying Ho, dan bahkan memaksa Ying Ho ke dalam keadaan yang menyedihkan. Saya terlalu percaya diri. Ying Ho merasa malu. Seorang ahli kelahiran kembali otot hampir kehilangan nyawanya dalam mencoba membunuh seseorang diki kondensasi. Itu benar-benar memalukan. Pangeran keempat menggelengkan kepalanya. Aku tahu karaktermu. Anda tidak akan sembarangan menjadi terlalu percaya diri terhadap seseorang dan kalah seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa kami berdua meremehkan Long Chen. Saya juga salah. Petik 2. Tak perlu dikatakan bahwa pangeran keempat sangat berbakat dalam memanipulasi orang. Jika tidak, dia tidak akan bisa memenangkan hati para ahli puncak seperti Ying Ho dan Wu Ho. Hanya satu kalimat darinya yang benar-benar memaafkan kegagalan Ying Ho dan membuatnya merasa sangat nyaman di dalam. Begitulah briliannya pangeran keempat. Karena masalah itu sudah terjadi, marah sama sekali tidak berguna. Bahkan, itu akan membuat Ying Ho semakin marah. Bagaimanapun, melihat luka Ying Ho, dia pasti tidak terlalu ceroboh. Dia hanya menyebut dirinya terlalu percaya diri untuk mencari alasan untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal itu, pangeran keempat merasakan ledakan kepanikan menguasainya. Memikirkan sifat Long Chen yang tegas dan cepat, ekspresinya menjadi semakin jelek. Tapi kemudian memikirkan pria berjubah putih yang menjadi pendukungnya, dia sedikit santai. Meskipun Long Chen kabur, itu tidak banyak mengubah rencananya. Dia menggosok diok fotografi di tangannya. Di dalamnya ada rekaman lengkap Long Chen dan aman membunuh Xia Changfeng. Dengan ini, dia masih bisa melanjutkan rencananya. Pelarian Long Chen pasti mengkhawatirkan, tapi dia tidak punya cara untuk menanganinya saat ini. Dia menoleh ke Ying Ho. Anda bisa pulih dengan nyaman. Aku akan meminta Grandmaster Wei Chang secara pribadi datang menyembuhkan lukamu besok. Anda akan dapat pulih sepenuhnya dengan sangat cepat. Petik 2. Terima kasih banyak pangeran. Hasil Ti Ying Ho berterima kasih padanya. Racun itu mungkin untuk sementara ditekan olehnya, tetapi dia tidak dapat menghilangkannya. Pil racun Long Chen terlalu menakutkan. Mereka telah meminta bantuan dari Guild Alchemist dan Grandmaster Yun Qi juga datang. Tetapi melihat luka Ying Ho, Grandmaster Yun Qi hanya dengan dingin menyatakan bahwa dia tidak berdaya untuk menyembuhkannya. Ying Ho segera mengerti bahwa Grandmaster Yun Qi telah menyadari beberapa petunjuk dari tubuhnya sehingga dia menolak untuk menyelamatkannya. Mendengar bahwa Wei Chang akan datang membuat Ying Ho sangat lega. Wei Chang pasti bisa menyelamatkannya. Pangeran keempat kembali ke kamarnya dan mulai mondar-mandir. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kuasnya dan menulis surat pendek, menyerahkannya kepada seorang penjaga. Melihat kegelapan yang turun di langit, Pangeran keempat menghela nafas. Meskipun Long Chen telah melarikan diri, mereka masih harus melanjutkan rencananya. Bab 84 Kau Laki-Laki Saya Long Chen perlahan membuka matanya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi melihat cahaya menyebabkan dia menghela nafas lega. Dia masih hidup. Dia menyadari dia sedang berbaring di tempat tidur sederhana. Meskipun tempat tidurnya terbuat dari kayu kasar, Seprat telah diatur dengan sangat hati-hati untuknya dan bahkan memiliki aroma segar yang samar. Dia berada di kamar kayu. Dindingnya memiliki beberapa kulit binatang, busur, panah, dan tombak di atasnya. Tak jauh dari tempat tidurnya ada kompor kecil yang mengeluarkan kehangatan. Aroma nasi yang baru dimasak keluar darinya. Dengan suara berderit, pintu terbuka. Seorang gadis yang mengenakan gaun sederhana masuk. Wanita itu tampak berusia sekitar 16 tahun. Dia ramping dan tinggi. Lengan dan kakinya telanjang, dan kulitnya bersinar sehat. Rambutnya dikuncir dengan panjang sedang. Dia tidak terlalu cantik, tapi matanya yang cerah memberikan perasaan yang sangat bersahabat. Wanita itu pertama-tama meletakkan punggungnya sebelum buru-buru membuka panci besi di atas kompor. Wanita muda itu menghela nafas lega ketika dia melihat makanan di dalamnya. Ah, dekat, aku hampir membakarnya, gumamnya pada dirinya sendiri. Tapi dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah dan perlahan berbalik untuk melihat bahwa Long Chen menatapnya dengan bingung. Ah, kamu sudah bangun. Bagus. Dia dengan cepat dengan senang hati berlari ke Long Chen dan memeluknya dengan penuh semangat. Uhuk, Nona, bukankah ini sedikit tidak cocok? Dipeluk oleh seorang wanita muda, dia bisa merasakan dadanya di dadanya serta mencium aroma segar dan energi darinya. Tapi dipeluk oleh orang asing benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman dan canggung. Apa yang tidak cocok tentang itu? Aku menarikmu kembali ke sini, jadi sekarang kamu adalah laki-laki saya. Itu aturan desa kami, jadi siapa yang berani mengkritik? Gadis itu masih memeluk Long Chen sama sekali tidak takut, bertindak seolah-olah semuanya sebagaimana mestinya. Kamu. Menarikku kembali. Long Chen terkejut. Ingatan terakhirnya adalah tentang Cliff Leopard. Dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Melihat kebingungannya, gadis itu melepaskannya dan berkata, hari itu ketika kamu bertarung dengan Magical Beast, di saat-saat terakhir aku menembaknya dengan panahku. Terus terang, hidup Anda diselamatkan oleh saya. Di masa depan Anda akan menjadi laki-laki saya dan tugas Anda di masa depan adalah pergi berburu dan membuat bayi dengan saya. Petik 2. Melihat ekspresi seriusnya, ekspresi Long Chen menjadi sangat aneh. Berburu, dan membuat bayi. Ketika dia melihat Long Chen masih bingung seperti biasanya, dia mulai menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Wanita itu adalah seorang pemburu desa. Orang-orang desa semuanya mengandalkan perburuan untuk bertahan hidup. Selain beberapa peralatan logam penting yang harus mereka dapatkan dari tempat yang jauh di luar pegunungan, mereka sepenuhnya mandiri di sini. Ada lebih dari 100 orang di desa itu. Kebanyakan dari mereka semua adalah pemburu ahli. Bahkan beberapa anak sering pergi ke luar desa untuk memasang beberapa perangkap untuk hewan liar yang lebih kecil. Tidak ada ahli sejati di desa mereka. Mayoritas dari mereka hanya diki kondensasi. Menurut gadis itu, nenek moyang mereka telah melarikan diri ke tempat ini untuk menghindari kobaran api perang. Secara bertahap mereka menjadi terbiasa tinggal di sini, dan sekarang ratusan tahun telah berlalu. Makanan utama di desa itu adalah daging. Mereka bertahan hidup dengan mengandalkan berburu dan meramu. Tapi target terbaik mereka adalah binatang buas. Ada pun magical beast yang lebih besar, mereka harus memperlakukan mereka dengan sangat hati-hati. Jika mereka ingin menangani magical beast yang kuat, mereka meminta seluruh desa untuk berpartisipasi. Kali ini mereka menyadari bahwa ada macan tutul tebing di sekitar beberapa waktu yang lalu. Setelah sedikit penyelidikan dan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa, mereka memutuskan untuk membunuh macan tutul tebing ini. Meskipun membunuh magical beast sangat berbahaya, manfaatnya juga sangat besar. Inti dari magical beast peringkat pertama sudah cukup bagi seluruh desa untuk hidup selama setengah tahun jika ditukar dengan barang. Untuk menangani Cliff Leopard ini, mereka telah bersiap selama lebih dari sebulan. Mereka memiliki cukup racun untuk diterapkan pada senjata mereka dan juga secara diam-diam memasang banyak jebakan. Mereka bersiap untuk menyergapnya. Tetapi saat mereka akan mengambil tindakan melawannya hari ini, mereka menyaksikan dengan tercengang saat seorang anak muda berjalan ke wilayahnya. Wanita itu bersembunyi secara rahasia bersama dengan banyak pemburu lainnya. Dia tidak berani memperingatkan Long Chen. Hal itu akan membuat khawatir macan tutul tebing dan merusak semua rencana yang telah disiapkan desa mereka selama lebih dari sebulan. Akibat kegagalannya sangat parah. Banyak dari nyawa mereka akan menjadi harga. Itulah mengapa mereka hanya menyaksikan tercengang saat Long Chen disergap. Awalnya mereka semua merasa bersalah tentang itu. Mereka hanya bisa berharap bahwa macan tutul tebing akan segera memasuki salah satu perangkap mereka sehingga mereka bisa membalas dendam untuk Long Chen. Tapi adegan yang dimainkan setelah itu membuat mereka semua tercengang. Pedang Long Chen hampir membunuh Cliff Leopard yang sangat ganas dalam satu pukulan. Mereka kemudian menyadari bahwa Long Chen sebenarnya telah terluka parah sebelumnya. Pedang meninggalkan tangannya tapi dia masih bisa bertarung tanpa senjata, bertukar beberapa pukulan yang membuat Cliff Leopard terbang. Akhirnya mereka melihat bahwa Long Chen tidak mampu menghidupi dirinya sendiri lagi. Dia tidak mampu menahannya lebih jauh dan menembakkan panah ke Cliff Leopard, membunuhnya. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa dia telah membunuhnya dengan satu panah dan menyelamatkan Long Chen, dia sebenarnya agak malu. Keterampilan memanahnya sebenarnya tidak terlalu bagus. Di saat-saat putus asa, dia menembak tanpa berpikir sebanyak itu. Tapi pada akhirnya, panahnya yang mengarah ke mulut macan tutul tebing benar-benar menembus dahinya. Itu secara kebetulan adalah tempat yang sama di mana Long Chen memukulnya dengan pedangnya. Tebasannya telah menyebabkan tengkorak Cliff Leopard retak, jadi panahnya secara tidak sengaja berhasil menembus celah itu, membunuhnya. Ketika semua orang bergegas maju untuk memeriksa serangannya, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Jika bukan karena keberuntungan itu, maka penduduk desa yang telah membuat marah Magical Beast pasti akan kehilangan banyak nyawa. Magical Beast yang terluka adalah yang paling menakutkan. Mereka akan menjadi gila karena ketakutan mereka dan melakukan yang terbaik untuk menyerang. Terima kasih banyak. Baru kemudian Long Chen akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Dia dengan hormat menangkupkan tangannya ke arahnya. Kamu akan menjadi laki-laki saya di masa depan, jadi tidak perlu itu. Dia terkikik dan mendukung Long Chen di pundak. Sebelumnya, saya akan mengirimkan doa kepada Dewa Hutan setiap hari dengan harapan dia menganugerahi saya seorang pria yang kuat yang akan pergi berburu dan membuat bayi dengan saya. Hei, Dewa Hutan akhirnya mendengar doaku dan mengirimmu kepadaku. Petik 2. Dia benar-benar tergila-gila padanya. Melihat penampilannya yang heroik dan tampan, dia sangat puas. Batuk, Nona, panggil aku Xiaohua. Petik 2. Uh, Nona Xiaohua, tentang masalah laki-laki, mari kita bahas nanti. Dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana lukaku disembuhkan? Tanya Long Chen. Itu karena dia telah menyadari bahwa dia secara ajaib pulih sepenuhnya. Namun menurut Xiaohua, ini baru hari ketiga setelah bertemu dengan Cliff Leopard. Tanpa makan satu pil obat pun, tidak hanya dia secara ajaib sembuh hanya dalam tiga hari yang singkat, tetapi bahkan meridian retak tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Itu sangat mengejutkan. Dewa Hutan membantu menyembuhkanmu, jawab Xiaohua. Keilahian Hutan, apakah dunia ini benar-benar memiliki Dewa? Terlalu banyak pertanyaan untuk saat ini. Ayo makan dulu. Petik 2. Xiaohua memotong pertanyaan Long Chen dan mengeluarkan panci besar dari luar kompor. Long Chen tidak ingin berpura-pura terluka, jadi dia buru-buru pergi untuk membantu. Ia menemukan bahwa panci besar itu hanya berisi bubur tipis. Hanya setelah membawa pot keluar rumah kayu, Long Chen menyadari bahwa ini adalah desa yang dibangun di sisi gunung. Pagar tebal yang terbuat dari onak dan duri setinggi 10 meter mengelilingi desa. Duri dan duri itu adalah tanaman yang sangat beracun. Kebanyakan binatang buas umumnya akan menghindarinya. Di dalam desa ada puluhan rumah kayu sederhana. Setelah panggilan Xiaohua, mereka semua berjalan ke rumahnya. Ada selusin anak dan 5 atau 6 lansia. Tetapi mayoritas adalah semua pemuda atau orang dewasa di masa jayanya. Karena mereka selamat melalui perburuan, akan sangat berbahaya jika kekuatan fisik mereka tertinggal. Kecerobohan seseorang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Itulah mengapa mayoritas orang di desa itu semua berada dalam puncak kehidupan mereka. Itu karena eliminasi alami dari waktu ke waktu. Hidup tidak berperasaan. Seorang pria tua yang sehat berjalan ke Longchen dan mengangguk. Luar biasa. Seseorang yang mampu melawan magical beast sendirian. Petik 2. Longchen menyapu akal sehatnya dan menemukan bahwa senior ini adalah ahli kondensasi darah. Namun, dia baru pada tahap awal. Jika tebakan Longchen tidak salah, lelaki tua itu seharusnya hanya berhasil memasuki kondensasi darah di akhir usianya. Blood key-nya sudah mulai menurun. Meskipun melangkah ke kondensasi darah, kemampuan bertarungnya mungkin tidak meningkat sama sekali. Senior menyanjung saya, Longchen membungkuk sedikit. Aku tidak berani dipanggil senior olehmu. Bahkan di masa jaya saya, saya tidak dapat dibandingkan. Orang tua itu dipenuhi dengan kekaguman pada Longchen. Kakek, cepat makan. Xiaohua sudah membagi bubur untuk semua orang. Dia membawa dua mangkuk untuk Longchen dan orang tua itu. Mari saya perkenalkan kalian berdua. Ini kakek saya, kepala desa. Oh iya? Aku masih belum tahu namamu. Tiba-tiba bertanya pada Xiaohua. Terima kasih. Nama saya Longchen. Longchen dengan tertawa menerima semangkuk buburnya. Semua orang dari desa, tua dan muda, pria atau wanita, sekarang datang untuk menyambut Longchen. Dia harus buru-buru meletakkan mangkuknya untuk menyambut mereka semua. Mereka telah menyelamatkan hidupnya. Bantuan itu harus diingat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat sederhana dan tulus. Etiket mereka agak aneh baginya, tetapi kehangatan ramah di mata mereka sudah mengatakan segalanya padanya. Ada lebih dari seratus orang di desa itu. Hanya ada tiga puluh perempuan di desa itu, dan Xiaohua adalah satu-satunya gadis muda di antara mereka. Sisanya masih bayi. Kakak, ku dengar kau sangat kuat. Apakah Anda benar-benar mengirim macan tutul raksasa terbang dengan satu pukulan? Petik dua. Seorang anak kecil yang bahkan tidak mencapai lututnya memeluk kaki Longchen. Dia memandang Longchen dengan menyembah. Tentu saja itu benar. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa kakak laki-laki adalah pejuang sejati. Begitu dia bersama kakak perempuan Hua, bayi mereka akan menjadi petarung terkuat di desa kami. Longchen bahkan tidak tahu bagaimana menanggapi sebelum anak lain bergegas mendekat. Anak itu kemudian menatap Longchen dengan penuh semangat. Kakak, kapan kau akan membiarkan pejuang terkuat desa kita lahir? Ekspresi Longchen menegang dan orang-orang di sekitarnya semua tertawa terbahak-bahak. Bahkan Xiaohua tertawa, membuat Longchen merasa lebih malu. Dia dengan cepat mengubah topik, bukankah kalian membunuh Magical Beast? Kenapa kamu tidak makan dagingnya? Petik dua. Begitu dia berkata, suasana gembira segera menjadi aneh. Mereka semua melihat kepala desa mereka. Dia baru saja akan mengatakan apapun saat Xiaohua menyelah, seharusnya aku yang memberitahumu tentang ini. Petik dua. Bab delapan puluh lima keilahian hutan. Seharusnya aku yang memberitahumu tentang ini. Petik dua. Xiaohua memandang Longchen dan kemudian melirik kakeknya. Xiaohua, orang tua itu mengerutkan kening. Kakek, Longchen adalah laki-laki saya. Dia juga akan menjadi salah satu warga desa kami di masa depan. Dia berhak tahu tentang ini. Petik dua. Orang tua itu tidak lagi berdebat. Yang lain semua dengan cepat meminum bubur tipis mereka dan kembali ke rumah mereka, hanya menyisakan mereka bertiga. Binatang ajaib itu dipersembahkan sebagai korban, jelas Xiaohua kepada Longchen. Ditawarkan sebagai pengorbanan, itu adalah pertama kalinya Longchen mendengar hal seperti itu. Ya, luka Anda terlalu parah dan Anda diambang kematian. Kami tidak memiliki metode lain selain mengirim Anda ke Dewa Hutan. Dewa Hutan menyembuhkanmu, tapi harganya adalah kami harus mempersembahkan Magical Beast sebagai korban. Itu juga mengapa Anda dapat pulih sepenuhnya hanya dalam tiga hari yang singkat. Petik dua. Apakah dunia ini benar-benar memiliki Dewa? Itu benar-benar menggulingkan pemahamannya. Bukan hanya itu, tapi karena lukamu sangat parah, desa kami juga harus menawarkan semua daging yang telah kami simpan. Dan meski begitu, kami masih lebih berhutang pada Dewa Hutan. Kami harus membayar kembali hutang kami secara perlahan melalui perburuan. Petik dua. Baru kemudian Longchen mengerti mengapa seluruh desa hanya memiliki bubur tipis untuk dimakan. Para pria muda pasti membutuhkan daging untuk menjadi lebih kuat. Tapi baginya, mereka hanya bisa kelaparan. Dia tidak bisa menahan perasaan buruk tentang ini. Longchen, aku menjelaskan ini padamu agar kamu tidak merasa bersalah. Tapi Anda juga anggota desa sekarang, jadi saya pikir Anda berhak mengetahui hal ini. Xiaohua dengan tenang menjelaskan ini semua. Tapi itu hanya membuatnya semakin merasa malu. Kepercayaan semacam ini membuatnya merasa sangat hangat, terutama karena dia terbiasa dengan skema kejam di dalam ibu kota kerajaan. Bisakah Anda ceritakan tentang dewa hutan ini? Xiaohua menatap kakeknya, dan hanya setelah dia menganggup barulah dia menceritakan kisah nyata yang bisa dibilang mistis. Tidak lama setelah desa ini pertama kali dibangun, salah satu nenek moyang mereka menemukan pohon yang sangat mistis. Leluhur itu pernah terluka oleh Magical Beast dan hampir mati. Dia berhasil melarikan diri ke depan pohon besar itu. Pohon itu meneteskan setetes cairan ketubuhnya dan luka berat leluhur mereka sembuh total hanya dalam setengah hari. Untuk berterima kasih kepada pohon besar itu, mereka memburu seekor binatang buas dan meletakkannya sebagai korban di depan pohon besar itu. Kemudian mereka melihat bahwa pohon besar itu benar-benar menelan binatang mati itu dalam sekejap mata. Sejak saat itu, setiap kali seseorang terluka, semua penduduk desa akan berlari ke pohon untuk dirawat, dan setiap kali pohon itu akan memulihkan mereka sepenuhnya. Untuk menunjukkan penghormatan dan penghormatan mereka terhadap pohon, mereka mulai menyebutnya sebagai Dewa Hutan. Tidak lama setelah mereka mulai mempersembahkan korban kepada pohon, pohon itu sebenarnya mulai berkomunikasi dengan mereka dan membuat kesepakatan dengan mereka. Itu bisa menyembuhkan luka penduduk desa, tapi mereka harus mempersembahkan korban sebagai balasannya. Adapun jumlah pengorbanan, itu akan tergantung pada seberapa berat lukanya. Ini seperti seorang dokter yang meminta bayaran. Tapi selama bertahun-tahun, Dewa Hutan tidak pernah meminta hadiah sebanyak itu. Mereka tidak pernah perlu menawarkannya sebanyak itu. Tapi sekarang, Long Chen adalah pengecualian. Dewa Hutan menuntut harga yang mengejutkan untuk menyelamatkan Long Chen. Apa yang diinginkannya? Tanya Long Chen. Xiao Hua memandang Long Chen dan menggertakan giginya. Sepuluh magikal bis peringkat pertama dan satu magikal bis peringkat kedua. Petik 2. Long Chen kaget. Satu magikal bis peringkat pertama sudah mengharuskan seluruh desa Xiao Hua untuk bersiap untuk waktu yang lama dan masih menimbulkan bahaya yang sangat besar. Adapun magikal bis peringkat kedua, itu akan membutuhkan beberapa ahli kondensasi darah untuk bergandengan tangan untuk membunuh. Bagi penduduk desa, itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Yang disebut harga Dewa Hutan itu terlalu tinggi. Melihat ekspresi marah Long Chen, Xiao Hua buru-buru berkata, Long Chen, kamu pasti tidak bisa merasakan kebencian terhadap Dewa Hutan. Keilahian Hutan selalu sangat adil selama bertahun-tahun ini. Tidak peduli seberapa parah kami terluka, itu tidak pernah menuntut harga setinggi itu. Pasti ada alasan untuk itu menuntut begitu banyak kali ini. Plus, sekarang Anda sudah sembuh. Anda dapat membantu kami dan saya percaya bahwa kami akan dapat melunasi hutang kami dengan cepat. Bahkan jika itu adalah 10 Magical Beast peringkat kedua, kami masih akan menerimanya. Kami tidak bisa begitu saja melihatmu mati. Petik 2 Pada akhirnya, Xiao Hua mulai terisak. Dia jatuh ke dada Long Chen. Kakeknya menghela nafas, Long Chen, Dewa Hutan benar-benar adil. Untuk itu butuh harga segitu pasti ada alasannya. Jangan marah. Petik 2 Saya ingin melihat Dewa Hutan. Long Chen ingin mencari tahu apa Dewa Hutan ini. Adapun harga yang diminta, Long Chen tidak khawatir sama sekali. Sekarang setelah dia pulih, Magical Beast peringkat pertama bisa terbunuh dalam sekejap. Adapun Magical Beast peringkat kedua, selama dia tidak ceroboh, itu juga sesuatu yang bisa dia jatuhkan. Magical Beast peringkat kedua setara dengan ahli kondensasi darah manusia, namun, karena seberapa kuat tubuh fisik Magical Beast, manusia pada level yang setara tidak cocok dengan Magical Beast. Tapi siapa Long Chen, di bawah alam muskel ribert, dia tidak takut dengan alam kondensasi darah. Dia tidak suka harus berhutang apapun. Jika dia memastikan bahwa Dewa Hutan ini bukanlah penipu palsu, dia ingin mengembalikannya secepat mungkin. Dia juga bertanya-tanya untuk mengetahui apa sebenarnya keilahian ini. Kakek Xiaohua setuju dan Long Chen mengikuti Xiaohua keluar desa di jalan pegunungan. Xiaohua jelas sangat akrab dengan area ini. Dengan busur dan anak panah di punggungnya, dia sesekali akan berhenti untuk mendengarkan keadaan sekitarnya. Dia juga kadang-kadang akan pergi membawa Long Chen untuk memeriksa beberapa jebakan dan jerat di sekitarnya yang telah mereka pasang untuk melihat apakah mereka telah menangkap beberapa binatang buas. Tapi yang ada hanyalah kekecewaan. Mereka memeriksa selusin jerat, tetapi tidak ada yang menangkap apapun. Sangat menyedihkan kami tidak punya daging. Dia membutuhkan daging untuk memperkuat tubuh kita. Ini akan menjadi sangat sulit untuk berburu tanpa lagi, Xiaohua mendesah. Mereka adalah pemburu, dan daging adalah sesuatu yang memuatkan mereka. Tanpa daging selama beberapa hari, moral penduduk desa sangat terpengaruh. Jangan khawatir tentang itu, saya akan menangani hutang itu. Karena itu karena aku, biarkan aku menyelesaikannya sendiri, kata Long Chen sambil tertawa. Ekspresi Xiaohua berubah dan dia dengan marah membalas, apa yang kamu bicarakan. Masalah Anda adalah urusan saya, yang juga urusan desa. Bagaimana kami bisa membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian? Petik 2. Long Chen tersenyum dan menutup mulutnya. Tapi dia benar-benar menyukai suasana desa ini. Tidak ada keegoisan, hanya hidup berdampingan dengan damai. Betapa mewahnya suasana seperti itu di dunia ibu kota kekaisaran di mana perkelahian dan skema muncul setiap hari. Ini adalah tempat yang indah, tapi Long Chen tidak mungkin tinggal, apalagi bekerja keras untuk membuat anak. Hidupnya diselamatkan oleh penduduk desa. Dia harus membayar hutang ini sebelum pergi. Tunggu sebentar. Petik 2. Tiba-tiba Xiaohua berhenti. Melihat jejak kaki di tanah, ekspresinya benar-benar serius. Seekor beruang baru saja lewat di sini. Berdasarkan kedalaman dan ukuran tapaknya, itu haruslah bersebear yang dewasa. Ini pasti lebih dari 3 meter. Seharusnya hanya lewat 2 jam yang lalu berdasarkan warna tanah. Petik 2. Xiaohua pasti layak menjadi pemburu wanita yang sangat berpengalaman. Dia bisa mengetahui banyak hal hanya dari satu jejak kaki. Bersebear adalah magical beast peringkat pertama yang sangat mengamuk, membuatnya sangat sulit untuk ditangani. Bahkan jika seluruh desa bergandengan tangan, mereka tetap tidak akan berani menangani bersebear ini. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerang Cliff Leopard karena spesialisasinya adalah kecepatannya, namun kekuatan serangan dan pertahanannya tidak terlalu besar. Selama mereka memperhatikan gerakannya dan mereka memiliki cukup banyak orang, mereka pasti memiliki peluang bagus untuk membunuhnya. Tapi bersebear tidak sama. Ini menghususkan diri dalam kekuatan dan kekuatan pertahanan. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, itu semua akan sia-sia. Sepertinya kita harus memutar, Xiao Hua bertekad. Mengapa? Long Chen tidak mengerti. Bodoh? Apakah benar-benar harus bertanya? Kami tidak cocok untuk bersebear. Bahkan jika semua petarung di desa berkumpul, kami masih tidak memiliki peluang besar untuk mengalahkannya. Petik 2 Siapa bilang? Kamu. Kamu benar-benar mencoba membuatku kesal. Melihat sikap kayu Long Chen yang bodoh, Xiao Hua marah dan cemas. Tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkedip. Kamu tidak berpikir untuk membunuh bersebear, kan? Tentu saja. Petik 2 Dia terdiam beberapa saat. Dia segera memikirkan kapan Long Chen bertarung dengan Cliff Leopard. Pada saat itu, Long Chen telah menjadi dewa yang tak terhentikan di matanya. Dan menurut kakeknya, Long Chen seharusnya sudah menerima luka yang sangat parah sebelum bertemu dengan macan tutul tebing, kalau tidak kemungkinan besar dia bisa membunuhnya sendiri. Sekarang melihat ekspresi Long Chen saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Long Chen mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Magical Beast peringkat pertama. Apakah pernah membunuh Magical Beast peringkat pertama sebelumnya? Memeriksa Xiao Hua. Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia pergi dari rumah, dan meskipun dia makan daging Magical Beast beberapa kali, itu telah dikalahkan oleh Aman. Tapi Long Chen bergumam di dalam, meskipun aku belum membunuh Magical Beast, tapi aku telah membantai beberapa ahli kondensasi darah. Xiao Hua menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, biarkan saja. Membunuh Magical Beast tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan basis kultivasi yang tinggi atau siapa yang lebih kuat. Anda harus mengandalkan menunggu kesempatan yang baik. Keterampilan dan pengalaman sangat penting. Karena Anda belum pernah membunuh Magical Beast sebelumnya, kita harus mencoba menghindari skenario berisiko seperti itu. Pemburu tidak pernah mengambil risiko seperti itu, jika tidak, pemburu yang berubah menjadi mangsa. Petik 2. Anda tidak mengambil risiko, lalu apa yang Anda sebut apa yang Anda lakukan untuk menyelamatkan saya? Long Chen tertawa. Touch. Kamu tidak diizinkan untuk mengungkitnya. Wajahnya memerah dan dia mengancam mengangkat tinjunya. Haha oke, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Jangan khawatir, saya tidak akan mempertaruhkan nyawa kita dengan berjudi, tegas Long Chen. Long Chen tidak lagi memiliki aura nakal bercanda. Sekarang dia benar-benar serius dan memberikan rasa percaya diri dan keamanan yang besar. Dia tidak tahu kenapa, tapi melihatnya seperti itu segera membuatnya tenang dan rileks. Bahkan kesan menakutkannya tentang bersebear menjadi lebih ringan. Dengan Xiaohua memandu mereka berdua dengan pengalaman berburu, mereka berdua mengikuti jejak selama dua jam dan menemukan gua alami yang besar. Di dalam gua itu, bersebear yang awalnya tertidur tiba-tiba membuka matanya, menatap dua orang yang telah menginvasi wilayahnya. Mengaung. Bersebear tiba-tiba melompat. Sosoknya yang besar setinggi tiga meter dengan keras menyerang mereka berdua. Melihat bersebear yang menyerang dengan liar, Xiaohua menjadi pucat karena ketakutan. Itu adalah pertama kalinya dia mengungkapkan dirinya begitu terkena Magical Beast. Itu bertentangan dengan semua yang dia tahu sebagai pemburu wanita. Tetapi Xiaohua memperhatikan bahwa Long Chen tetap tenang seperti biasanya. Tatapannya acu-ta'acu saat dia meninju dengan tangan kanannya. Bab 86 Bab 86 membunuh dengan gelombang tangan. Di depan mata Xiaohua yang ketakutan, bersebear yang sangat besar menyerang Long Chen, menamparnya dengan cakar beruang yang besar. Titik terkuat bersebear adalah cakarnya yang kuat. Itu bisa dengan mudah menghancurkan batu, jadi tubuh manusia akan segera berubah menjadi bubur. Itu juga mengapa penduduk desa tidak pernah berani menaruh niat pada bersebear. Pasukan gabungan mereka tidak dapat melukai bersebear, sementara bersebear akan dapat membunuh beberapa dari mereka dengan satu serangan. Bang, Xiaohua menutup mulutnya, tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Serangan mengerikan bersebear itu benar-benar diblokir dengan kaku oleh Long Chen. Gelombang ki tersebar dan tanah bergetar, tetapi Long Chen bahkan tidak mundur satu langkah pun. Meskipun sosoknya tidak mengesankan, dia dapat dengan mudah memblokir bersebear besar yang beberapa kali ukurannya. Rambut Long Chen saat ini menari tertiup angin, dan dia tampak seperti dewa perang yang dihormati. Setelah memblokir bersebear itu dengan satu kepalan, Long Chen dengan dingin tersenyum. Jika itu di bawah muskel ribert, maka bersebear yang berspesialisasi dalam kekerasan masih belum cukup untuk memasuki pandangannya. Long Chen membuat beberapa perhitungan. Serangan bersebear memiliki kekuatan lebih dari 5 ton. Seorang ahli kondensasi ki biasa akan dihancurkan sampai mati dalam satu pukulan. Dan bahkan ahli kondensasi darah harus mencapai tahap tengah terlebih dahulu sebelum hampir tidak bisa memblokir serangan itu. Itulah betapa menakutkannya Magical Beast yang berspesialisasi dalam kekuatan. Tapi di depan Long Chen, serangan itu tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Pada saat yang sama, Long Chen memikirkan aman. Jika aman ada di sini, dia mungkin juga akan memblokirnya dan kemudian meremas lehernya. Long Chen tidak membuang waktu lagi. Mengambil keuntungan dari bersebear yang tersandung karena terkejut, pedang muncul di tangannya dan dia menebas. Darah berceceran saat pedang Long Chen menebas kepala bersebear. Ia bahkan tidak punya waktu untuk membuat suara saat jatuh ke tanah. Xiao Hua dengan kosong menyaksikan semuanya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Bukan karena dia belum pernah membunuh Magical Beast sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat metode sombong seperti itu. Biasanya ketika penduduk desa membunuh Magical Beast, mereka harus melakukan banyak persiapan. Mereka harus memasang jerat dan perangkap serta melapisi semua senjata mereka dengan racun. Untuk menangani satu Magical Beast akan membutuhkan persiapan hampir sebulan. Dan terlepas dari semua persiapan itu, meskipun mengumpulkan kekuatan seluruh desa, membunuh Magical Beast itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Satu kesalahan bisa memakan banyak nyawa. Namun di depan Long Chen, bersebear yang sangat menakutkan itu telah dijatuhkan dengan mudah. Bagaimana kita menangani hal ini? Hanya ketika Long Chen menanyakan sebuah pertanyaan, Xiao Hua terbangun dari pingsannya. Melihat mayat bersebear yang besar itu, dia berkata, bagaimana kalau kita kembali ke desa dan membawa Magical Beast ini ke depan Dewa Hutan? Atau bagaimana kalau Anda menyimpannya untuk dimakan, dan hanya setelah Anda mendapatkan lebih banyak mangsa, apakah Anda mempersembahkan lebih banyak pengorbanan? Lamaran Long Chen Penduduk desa hanya bertahan hidup dengan bubur. Itu bukanlah cara untuk hidup atau bahkan bertahan hidup di alam liar ini. Bagaimanapun, membunuh binatang ajaib semacam ini tidak membutuhkan usaha nyata darinya. Kami tidak bisa, kita tidak bisa mengecewakan kepercayaan Dewa Hutan pada kita. Itu menghujat. Petik dua. Baik. Petik dua. Long Chen tidak berdaya. Melambaikan tangannya, dia mengumpulkan mayat besar beruang bers ke dalam cincin spasialnya. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Apakah kamu Dewa? Xiao Hua memandang Long Chen dengan heran. Mayat raksasa itu telah menghilang ke udara tipis, dan pada saat yang sama, dia memikirkan bagaimana Long Chen tiba-tiba memanggil pedang ke tangannya di awal. Ketika mereka membawa Long Chen kembali ke desa saat itu, mereka juga membawa pedang itu. Tapi itu sangat berat sehingga membutuhkan dua orang untuk membawanya. Kemudian mereka menyimpannya secara permanen di samping tempat tidur Long Chen. Begitu dia terbangun, Long Chen secara alami telah mengumpulkannya. Memikirkan hal itu, Xiao Hua benar-benar bingung. Long Chen tidak bisa menahan tawa, bagaimana aku bisa menjadi Dewa. Ini adalah cincin spasial dan dapat dengan mudah menyimpan objek. Petik dua. Long Chen menggosok cincinnya dan mayat bersebear sekali lagi muncul. Xiao Hua dengan iri melihat cincin Long Chen, terus memujinya. Jelas Xiao Hua belum pernah mendengar hal-hal seperti cincin spasial. Kemungkinan besar karena kualitas rendah kulit binatang dan inti kristal mereka, mereka tidak dapat menghasilkan banyak uang. Mereka benar-benar tidak dapat melakukan kontak dengan barang-barang mahal seperti cincin spasial. Xiao Hua, biarkan aku memberimu hadiah. Petik dua. Long Chen mengeluarkan cincin lain. Cincin itu adalah satu-satunya hasil panennya dari membunuh Xia Chang Feng. Long Chen telah melihat-lihat apa yang ada di dalam saat dikejar oleh Ying Ho. Selain sejumlah uang dan senjata, sisanya tidak berguna baginya. Tapi ada satu hal baik di dalam. Ada manual yang dimenangkan Xia Chang Feng dari pelelangan, Tristail Parting Win. Di dalam kerajaan sekitarnya, keterampilan pertempuran kelas bumi sudah merupakan peringkat keterampilan pertempuran tertinggi yang tersedia. Bagi Xia Chang Feng untuk dapat memperoleh keterampilan pertempuran seperti itu hanya dengan 500 juta koin emas sebenarnya cukup beruntung. Tapi sekarang keberuntungan itu bukan miliknya, tapi Long Chen. Selain mengeluarkan Tri Hit Win, dia meninggalkan semua yang lain di dalam ring. Tidak, Long Chen, aku tidak bisa menerima barang-barangmu. Melihat Long Chen tiba-tiba memberinya sebuah cincin, dia buru-buru melompat dan menolak. Kenapa tidak? Bukankah kamu bilang aku laki-laki kamu? Anda tidak ingin apa yang diberikan pria Anda? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Meskipun dia sedikit bercanda, dia pasti memiliki pendapat yang baik tentang betapa baik dan bersemangatnya Xiaohua. Meski bukan perasaan romantis seperti itu, dia pasti ingin berteman. Ini, ini, Xiaohua jelas seorang wanita muda yang merindukan cinta. Dia melirik cincin di tangannya dengan ekspresi yang bertentangan. Dia pasti sangat ingin tahu terhadap cincin yang praktis surgawi ini, tetapi dia tidak merasa nyaman menerimanya. Ambil saja, perlakukan itu sebagai hadiah saya. Petik 2. Long Chen menempatkan cincin itu ke tangannya. Tangan Xiaohua sangat indah, namun memiliki lapisan kapalan, tanda lain dari dirinya sebagai seorang pemburu dan seringkali menggambar busur. Dia menundukkan kepalanya yang benar-benar merah dan menggosok cincin di tangannya berulang kali. Itu adalah pertama kalinya Long Chen melihat Xiaohua benar-benar menunjukkan sisi pemalu. Di sini, saya akan mengajari Anda cara menggunakannya. Kumpulkan fokus Anda ke titik di antara alis Anda dan dari titik itu, fokuskan pikiran Anda di dalam ring. Pada saat yang sama, masukkan sedikit ki spiritual dengan tangan Anda yang lain. Petik 2. Orang biasa tidak dapat membuka cincin spasial, tetapi pembudidaya bisa selama mereka telah mencapai ranah kondensasi ki. Selama mereka bisa menggunakan ki mereka dan menggabungkannya dengan kekuatan spiritual, mereka akan bisa membukanya. Tapi Xiaohua tidak mengerti sedikit pun tentang kekuatan spiritual. Dia membutuhkan Long Chen untuk membimbingnya langkah demi langkah. Yang benar-benar mengejutkan Long Chen adalah bahwa Xiaohua sangat pintar dan dengan cepat memahami metode ini hanya dalam beberapa kali percobaan. Ini membuatnya menggelengkan kepalanya di dalam. Jika aman hanya memiliki setengah pandai Xiaohua, dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Memikirkan aman, Long Chen tidak bisa menahan cemas. Dia tidak tahu apakah aman telah membawa salju kecil kembali ke ibu kota. Tetapi menurut perhitungan Long Chen, setelah mengangkat Ying Ho, tidak ada orang yang akan mengenali aman. Sangat mungkin dia bisa kembali ke ibu kota. Selama dia melakukannya dan kemudian pergi untuk meminta bantuan Grandmaster Yun Qi, itu akan melindungi keluarga Long dari kekhawatiran. Tetapi rencana tidak pernah bisa sepenuhnya sempurna. Dia juga harus segera kembali ke ibu kota. Tentu saja, sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan dua hal. Salah satunya adalah untuk membayar hutang desa, sebaliknya dengan sifat tidak bersalah mereka, jika mereka benar-benar pergi mencoba membunuh Magical Beast peringkat kedua, yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan mati. Dan kedua, dia harus meningkatkan basis kultivasinya. Pertarungannya dengan Ying Ho telah membuatnya sadar bahwa dirinya masih kurang. Di depan ahli Muscle Rebirth, dia tidak berdaya untuk melawan. Perasaan seperti itu jelas bukan perasaan yang ingin dia rasakan untuk kedua kalinya. Ah, berapa banyak. Xiao Hua akhirnya berhasil membuka cincin spasial dan melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada ruang selebar beberapa meter. Ada gunungan koin emas bersama dengan banyak senjata yang bersinar dengan dingin. Jelas itu pertama kalinya dia melihat senjata yang begitu bagus. Dan untuk koin emas, dia tidak terkejut karena dia bahkan tidak mengenali apa itu. Mereka hanya akan mengirim siapapun keluar desa sesekali. Perjalanan itu membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai kota yang jauh. Mereka akan menukar inti dan kulit kristal dengan instrumen logam, makanan, dan persediaan lain yang mereka butuhkan. Mereka tidak pernah benar-benar menyentuh uang. Adapun senjata yang bersinar dingin, hanya itu yang benar-benar menarik bagi Xiao Hua yang merupakan seorang pemburu wanita. Melihat senjata itu, dia hampir pingsan karena kegembiraan. Ki spiritual diperlukan untuk membuka cincin itu. Jika Anda ingin mengeluarkan atau memasukkan sesuatu, maka Anda perlu menggunakan kekuatan spiritual Anda. Cobalah, Long Chen menertawakan kegembiraannya. Baik, petik 2. Xiao Hua mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya beberapa kali tanpa berhasil. Salah satu alasannya adalah karena kekuatan spiritualnya terlalu lemah. Tidak semua orang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat seperti alkemis. Dan untuk yang lain, Xiao Hua adalah seorang amatir yang lengkap dalam menggunakan kekuatan spiritual. Mencoba menggunakannya adalah tugas yang sangat melelahkan. Itu sudah lama diharapkan oleh Long Chen dan dia tidak mendesaknya. Dia terus-menerus mendorongnya. Jika dia bisa menggunakan cincin spasial dengan benar, maka senjata di dalamnya akan memungkinkan seluruh kekuatan desa naik ke level lain. Itu pasti akan mengurangi korban para pemburu. Ditambah mereka akan merasa jauh lebih nyaman setiap kali mereka harus pergi ke luar desa. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Xiao Hua akhirnya berhasil menggunakan kekuatan spiritualnya dari cincin spasial. Tetapi karena kurangnya kendali, dia tidak dapat mengontrol di mana itu muncul dan jatuh ke tanah. Wow, luar biasa, saya bisa menggunakan cincin surgawi ini. Petik 2 Xiao Hua mengambil pedang dengan satu tangan dan memeluk Long Chen dengan tangan lainnya dengan penuh semangat. Hei, hati-hati, kamu hampir menabraku dengan pedangmu. Long Chen tertawa getir. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan dia memotong pedang baru di tangannya di pohon selebar lengan. Dengan suara yang bersih, pedang itu dengan mudah memotong pohon. Ketajamannya menyebabkan Xiao Hua berseru kegirangan. Jelas senjata yang bisa mereka tukarkan di kota yang mereka tujuh tidak dapat dibandingkan dengan senjata yang begitu bagus. Melihat bahwa dia telah mempelajari cara awal untuk menggunakannya, Long Chen membantunya mengeluarkan tombak. Bagi para pemburu, tombak pasti lebih berguna daripada pedang. Keduanya terus berjalan maju ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan babi hutan. Tampaknya sudah lebih dari satu ton. Mungkin mereka berdua telah masuk ke wilayahnya karena sekarang menyerang mereka. Xiao Hua menusuknya dengan tombaknya. Ketajaman tombak membuatnya seperti sedang memotong tahu. Ia menembus kulit keras babi hutan itu, menembus jantungnya, dan keluar melalui sisi lain tubuhnya. Xiao Hua was sangat bersemangat. Dia mampu menjatuhkan babi hutan dewasa hanya dalam satu pukulan. Itu adalah pencapaian yang luar biasa besar baginya. Mereka berdua bergegas dalam perjalanan mereka. Pada tengah hari keesokan harinya, mereka berdua akhirnya tiba di samping kolam tertentu dengan pohon besar di sampingnya. Bab 87 Bab 87 Dunia Roh Pohon besar itu mengjulang tinggi ke langit. Puncak pohonnya membentang beberapa mil. Itu praktis menutupi seluruh puncak gunung. Di depan pohon-pohon besar yang batangnya lebarnya ratusan meter adalah sebuah kolam kecil yang airnya sangat jernih. Ada juga platform batu yang dibuat oleh manusia. Itu jelas merupakan altar pengorbanan yang dibangun oleh leluhur desa. Ketika dia melihat pohon yang sangat besar itu, Longchen merasakan vitalitas yang sangat kuat serta energi alam yang agung dan tak terbatas. Seolah-olah pohon besar ini berisi seluruh kehendak alami dunia. Itu sangat menakjubkan. Ini adalah keilahian hutan Anda, tanya Longchen. Iya, ini adalah dewa hutan kami. Anda harus memberi hormat dengan saya. Dialah yang benar-benar menyelamatkan hidup Anda. Setelah mengatakan itu, Xiaohua dengan hormat berlutut dan bersujud. Longchen memandangi pohon besar ini. Pohon inilah yang telah menyelamatkannya. Melihat bahwa tidak ada yang memberinya pil obat setelah dia pingsan, dia akan membakar semua energinya dan akhirnya mati. Menghormati orang yang telah menyelamatkannya bisa diterima. Tepat ketika Longchen hendak berlutut, sebuah suara lembut terdengar, suara yang membuat mereka merasa seperti sedang dibersihkan oleh angin musim semi. Tolong jangan seperti ini, saya tidak dapat menerima hal seperti itu. Petik 2 Tiba-tiba sesosok muncul di atas altar pemorbanan. Itu adalah sosok wanita dengan gaun putih. Rambut hitamnya jatuh ke pinggangnya, memberi orang perasaan abadi yang berkibar. Namun, sosoknya sangat kabur dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Keilahian hutan. Xiaohua yang berlutut di tanah mendonga kaget. Dia pernah mendengar suara dewa hutan sebelumnya, tapi dia belum pernah melihatnya mengambil bentuk. Tidak hanya dia, bahkan dalam semua sejarah desa, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat dewa hutan mengambil wujud. Tapi begitu Longchen tiba dan bahkan sebelum dia berlutut, itu segera muncul di hadapannya. Dan lebih jauh, itu bahkan menyeratkan itu tidak layak untuk dihormati Longchen. Xiaohua menjadi pusing, bahkan seorang dewa tidak layak disembak Longchen. Longchen dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat sosok itu. Dia tahu bahwa sosok ini bukanlah manusia, tapi jiwa. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa terbentuk ketika kekuatan spiritual seseorang mencapai semacam puncak. Longchen sangat bangga dengan jiwanya yang kuat, Tetapi di depan dewa hutan, dia seperti sungai kecil di depan lautan besar. Ini adalah pertama kalinya dia merasa dirinya begitu kecil. Kamu adalah dewa hutan, tanya Longchen. Wanita itu tersenyum tipis dan tidak menjawab. Melihat Xiaohua yang berlutut, dia dengan lembut berkata, tidur sebentar. Petik 2 Xiaohua segera berguling ke tanah, jatuh tertidur lelap. Longchen terkejut. Teknik yang sangat kuat, bahkan tanpa menggunakan energi spiritual, keinginannya saja sudah bisa membuat orang tertidur. Baru saat itulah dia beralih ke Longchen. Kata-kata yang kita ucapkan di antara kita tidak cocok untuk didengarnya, jadi aku hanya bisa membiarkannya tidur sebentar. Saya bukan dewa, itulah yang mereka panggil saya. Sebenarnya aku bukan dari dunia ini. Petik 2 Bukan dari dunia ini, Longchen sangat terkejut. Saya datang dari dunia jiwa yang jauh. Bagi anda saat ini, itu masih sangat jauh. Tapi aku tahu dengan bakatmu, tidak lama lagi kamu bisa mencapainya, kata wanita itu. Kata-katanya menyebabkan jantung Longchen berdebar kencang. Dia tahu dewa hutan ini benar-benar keberadaan yang menakutkan, tapi dia benar-benar menolak untuk menjelaskan apa dunia roh ini. Dunia roh. Itu adalah istilah yang Longchen benar-benar tidak terbiasa. Tetapi ketika dia mendengarnya, dia merasakan semacam perasaan deja vu. Itu adalah perasaan yang sangat samar dan mendalam. Melihat bahwa dia tidak terus menjelaskan, Longchen tidak menginterogasinya. Dia menangkupkan tinjunya. Longchen akan mengukir bantuan untuk menyelamatkan hidupku ke dalam ingatanku. Petik 2 Sebenarnya kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Anda harus berterima kasih kepada penduduk desa itu. Menurut kesepakatan kami, apapun yang mereka butuhkan, saya harus memenuhi permintaan mereka. Di saat yang sama, saya juga harus mengeluarkan harga yang setara. Ini adalah kesepakatan kita, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Dia menggelengkan kepalanya. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertanya mengapa Anda membuat kesepakatan dengan orang biasa. Tanya Longchen. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama ditanyakan oleh Longchen. Ini seperti gajah besar yang membuat kesepakatan dengan sekelompok semut. Itu tidak masuk akal. Dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab, karena saya membutuhkan bantuan mereka. Petik 2 Bantuan mereka, Longchen tidak mengerti, eksistensi yang sangat kuat seperti ini sebenarnya membutuhkan bantuan penduduk desa biasa. Saya berkata bahwa saya bukan dari dunia ini. Karena pertempuran yang intens, celah muncul dalam ruang dan waktu, menyapu saya. Awalnya saya seharusnya mati. Meskipun saya berhasil bertahan hidup karena keberuntungan, tubuh saya menderita luka yang sangat parah. Setelah lama sembuh, tubuh saya berangsur-angsur sembuh. Tetapi jika saya ingin kembali ke dunia saya, saya perlu memorbankan banyak darah. Aku perlu mengumpulkan kekuatan kedagingan yang cukup untuk membuka saluran ruang waktu dan kembali ke dunia asliku. Anda pasti penasaran kenapa saya tidak berburu sendiri dan mengandalkan tangan mereka, katanya. Longchen mengangguk. Itu adalah ketidakonsistenan yang paling jelas. Tampaknya tidak perlu baginya untuk bergantung pada penduduk desa. Itu karena klan rohku memiliki batasannya sendiri. Kita tidak bisa pergi membunuh orang lain untuk kebutuhan kita sendiri. Kita tidak bisa mengakhiri hidup secara pribadi. Petik 2. Mengapa demikian? Ini ada hubungannya dengan teknik kultivasi rahasia dari klan roh saya. Jika saya secara pribadi membunuh sesuatu, menyerap dagingnya akan menyebabkan saya juga menyerap kebenciannya karena dibunuh. Itu adalah racun yang tidak bisa kami atasi, jelasnya. Meskipun Longchen merasa agak keluar dari lubuk hatinya ketika berbicara dengan wanita berpakaian putih ini, dia mengerti sedikit mengapa dia membuat perjanjian seperti itu dengan leluhur Xiaohua. Anda adalah seseorang dengan potensi tak terbatas. Kali ini meridian Anda terluka parah. Saya tidak hanya menyembuhkan mereka, saya juga mengembangkannya sedikit. Saya juga menggunakan energi inti saya untuk meningkatkan ketangguhan meridian Anda. Jadi biaya pengobatan Anda sedikit lebih tinggi. Petik 2. Longchen terkejut. Setelah terbangun, dia merasakan tubuhnya tampaknya telah berubah sedikit, tetapi dia tidak tahu persis apa perubahan itu. Sekarang dengan pengingatnya, dia dengan cepat memeriksa meridiannya dan menjadi liar dengan sukacita. Meridiannya sebenarnya menjadi dua kali lebih lebar dari sebelumnya. Dan yang terpenting, meridiannya yang sebelumnya seperti tabung kaca telah berubah menjadi seperti kulit yang fleksibel. Meridian semacam itu dapat menahan energi spiritual dalam jumlah yang jauh lebih besar tanpa meledak. Itu kejutan besar. Jika saat ini dia bertarung dengan Ying Hou lagi, meridiannya pasti tidak akan retak lagi. Pada saat itu, dia pasti bisa membunuhnya. Terima kasih banyak. Longchen benar-benar tulus. Memikirkan kembali betapa marahnya dia ketika dia pertama kali mendengar tentang tawaran pengorbanan ini, dia tidak bisa menahan perasaan malu pada dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Sebagai seseorang dari klan roh, saya hanya mengikuti perjanjian. Jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Longchen tertawa. Saya ingin bertanya, jika saya lolos setelah Anda menyembuhkan saya, apa yang akan Anda lakukan? Sosok perempuan berjubah putih itu tampak tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan. Anggota klan spirit saya sangat sensitif jika menyangkut hati orang lain. Jika Anda adalah orang yang jahat, saya akan dapat segera merasakannya dan sama sekali tidak akan menyelamatkan Anda. Dan bahkan jika Anda pergi, akan ada orang lain yang membayar kembali hutangnya. Tapi dalam kasus itu, saya akan mengampuni hutang itu dan perjanjian sebelumnya akan batal. Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu tidak akan rugi? Longchen tersenyum. Bisa dianggap begitu, tapi itu tidak masalah. Ini adalah aturan klan roh saya. Kesepakatan harus diikuti sesuai dengan premis awal itu. Petik 2. Suka dengan leluhur desa, Longchen tiba-tiba teringat cerita yang diceritakan Xiao Hua padanya. Ya, itu kebiasaan kami. Petik 2. Kebiasaan seperti itu pasti bagus, tetapi di dalam dunia ibu kota kekaisaran, hal seperti itu akan menjamin Anda akan menderita kerugian besar. Longchen menghela nafas. Ini adalah kesepakatan berdasarkan itikat baik, kesepakatan berdasarkan hati. Itu pasti jauh lebih efektif daripada kontrak yang ditanda tangani. Kesepakatan yang paling pasti adalah kesepakatan di tingkat spiritual. Longchen tanpa sadar mulai merasakan rasa hormat yang mendalam untuk wanita ini dari apa yang disebut dunia roh. Dia adalah jiwa yang murni dan polos yang belum terkontaminasi oleh dunia fana. Benar, berapa banyak lagi daging magical beast yang masih kamu butuhkan di sini. Longchen mengeluarkan mayat burst bear dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba akar yang tak terhitung jumlahnya robek dari tanah dan menggali jalan mereka ke dalam mayat beruang burst. Dalam waktu kurang dari satu nafas, jenazah itu tersedot hingga kering. Bahkan tulangnya pun tersedot, hanya menyisakan beberapa potong kulit. Setelah burst bear diisap hingga kering, Longchen terkejut merasakan bahwa vitalitas pohon besar itu tumbuh semakin kuat, dan daunnya tampak jauh lebih spiritual. Untuk menyembuhkanmu, aku melukai intiku. Aku membutuhkan 10 magical beast peringkat pertama dan 1 magical beast peringkat kedua sebelum bisa menyembuhkan, wanita berjubah putih itu menjawab. Kalau begitu, bukankah kamu tidak mendapat untung? Longchen sedikit terperangah. Dia dengan ringan menjawab, itu masih sama dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Itu adalah kesepakatan yang dibuat di awal. Petik 2 Saya mengerti. Tapi aku, Longchen, bukanlah seseorang yang suka berhutang pada orang lain. Setelah menerima bantuan yang begitu besar darimu, aku pasti akan mengingatnya, Longchen mengangguk. Dia tidak ingin berhutang budi pada orang lain. Tetapi jika seseorang membantunya, dia akan membalas budi itu 10 kali. Sama seperti bagaimana Fatih Yu dan yang lainnya hanya membantunya pada awalnya dengan meminjamkan sedikit uang, tetapi Longchen selamanya mengingat bantuan itu. Meridiannya telah diperluas sekarang, dan apakah itu untuk kultivasi di masa depan atau penggunaan keterampilan pertempurannya, itu adalah manfaat yang sangat besar. Bantuan seperti itu sangat besar sehingga tidak bisa dibayangkan. Setelah berbicara dengan Dewa Hutan, Longchen dengan lembut membangunkan Xiaohua. Mereka meninggalkan daerah Dewa Hutan dan kembali ke desa. Setelah tiba, Xiaohua dengan bersemangat mengumpulkan semua orang dan menunjukkan kepada mereka babi hutan yang telah dia bunuh, serta memberitahu mereka tentang bagaimana Longchen dengan mudah membunuh bersebear dan bagaimana Dewa Hutan telah terbentuk di depan mereka. Semua orang menatapnya dengan mata lebar. Hal yang paling mengejutkan adalah Dewa Hutan telah terbentuk di depan mereka. Setelah mendengar itu, semua penduduk desa berlutut ke arah yang jauh dari Dewa Hutan. Karena perjanjian dengan Longchen dan Dewa Hutan, Dewa Hutan telah membebaskan hutang mereka untuk saat ini. Malam itu juga, semua orang merayakannya dengan seporsi besar daging babi hutan. Xiaohua kemudian menunjukkan cincin spasial barunya kepada semua orang. Dia mengeluarkan senjata di dalamnya satu per satu, menyebabkan semua orang di desa menjadi sangat bersemangat. Setelah makan, Longchen menghilang sendirian di malam hari. Ada satu hal yang benar-benar harus dia lakukan. Bab 88 Hukuman Surgawi Ditutupi oleh kegelapan malam, Longchen naik ke puncak gunung. Bulan cerah tergantung tinggi di atas, menerangi sekelilingnya sehingga dia bisa melihat pemandangan ratusan mil di sekitar. Pada saat ini, Longchen tidak lagi harus khawatir seperti saat dikejar oleh Ying Ho. Ini adalah tempat yang sangat bagus baginya untuk berkultivasi. Di dalam hutan primitif dan lebat ini, ki spiritual di udara beberapa kali lebih besar daripada di ibu kota. Dia perlu meminjam keuntungan itu untuk naik level. Sejak dia bertemu dengan Ying Ho ketika membunuh Xia Changfeng, dia berulang kali bertarung di ambang kematian. Resolusi Longchen sebenarnya sangat maju dari itu. Dia bisa merasakan kemacetan tertentu mulai melemah. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyerang alam berikutnya. Puncak-puncak gunung hanya bisa dicapai dengan memanjat tebing yang sangat curam, jadi dia tidak perlu takut ada binatang buas yang mengganggunya. Duduk bersila di atas sebuah batu besar, kedua belas siklonnya mulai berputar. Ruang bergetar dan dua belas pusaran besar muncul di belakang tubuhnya, tumbuh menjadi ukuran yang menakutkan 330 meter. Ini adalah pertama kalinya Longchen sepenuhnya memanggil topannya di luar tubuhnya sejak tiba melewati panggung surga ke-10. Itu karena dia takut keanehan itu akan membuat lawannya khawatir. Tidak pernah terdengar seseorang memiliki sepuluh atau lebih siklon dari kondensasi ki. Tetapi di tempat ini, dia akhirnya memiliki kebebasan untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerap ki spiritual langit dan bumi. Dua belas siklon besar itu seperti dua belas mulut, seperti paus yang minum air, dengan rakus menyerap ki spiritual dan mengirimkannya ke Feng Fu Star Longchen. Pemandangan itu praktis bisa dilihat dengan mata kasat mata. Ruang mulai melengkung karena semua ki spiritual dalam jarak ratusan mil mulai berkumpul menuju Longchen. Ledakan. Hanya dalam enam jam, bintang Feng Fu Longchen mengeluarkan suara ledakan. Itu karena ki spiritualnya telah mencapai batas kritis, pertanda dia akan memasuki alam berikutnya. Tapi Longchen sama sekali tidak bersemangat karena dia tahu ini baru permulaan. Masih ada proses panjang yang harus dia jalani dengan sekuat tenaga. Kembali ketika dia telah memadatkan siklon ke sepuluhnya, dia mengalami kesulitan untuk mendekati, untuk maju. Dia sudah terbiasa dengan betapa tidak ortodoksnya seni tubuh hegemon bintang sembilan. Bagi sebagian besar seniman bela diri, maju hanya akan membutuhkan menembus satu penghalang, yang sering dianggap sebagai terobosan dari sepasang, belenggu. Orang yang sangat berbakat mungkin harus menerobos banyak belenggu. Tapi tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, untuk menerobos ki kondensasi pasti tidak akan pernah membutuhkan lebih dari sembilan belenggu. Tetapi ketika Longchen telah menerobos ke panggung surga yang ke-sepuluh, meskipun dia belum menghitung, dia yakin dia sudah lama melampaui seribu belenggu. Dua kali berikutnya dia menerobos, Longchen bahkan tidak repot-repot mengingat berapa banyak penghalang yang harus dia hancurkan. Bagaimanapun, itu hanya serangan terus-menerus olehnya sampai dia akhirnya berhasil menerobos. Jadi ketika Feng Fustarnya mengeluarkan suara pertama ini, Longchen sama sekali tidak bersemangat. Dia hanya terus menyerap energi. Semakin banyak energi mulai mengalir ke Feng Fustarnya. Itu mulai dengan cepat beredar, pada saat yang sama memancarkan ledakan terus-menerus. Longchen tidak peduli dengan itu. Dia hanya melakukan yang terbaik untuk menyerap lebih banyak energi. Awan dan angin berkumpul di sekelilingnya. Energi di sekitar dibebankan ke arahnya. Ratusan mil jauhnya dari Longchen ada sebatang pohon besar. Di puncak pohon ada seorang wanita berjubah putih mengawasinya. Sungguh aura dasar yang kuat. Sepertinya umat manusia akan mendapatkan sosok mencengangkan lainnya. Setelah menggumamkan itu, sosoknya memudar. Bintang Feng Fu Longchen gemetar tanpa henti. Ini tidak keluar dari harapan Longchen. Sejak awal, dia tidak dapat maju ke alam berikutnya. Ini berlanjut selama tiga hari penuh. Bintang Feng Fu Longchen mulai beredar lebih lambat, dan pada akhirnya, itu benar-benar berhenti. Longchen tidak bisa menahan diri untuk merayakannya. Ini adalah tanda sebenarnya dia akan membuat terobosan. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. 12 siklon di belakang Longchen perlahan-lahan terpisah, mengungkapkan siklon ke-13 di antara mereka. Ketika topan ke-13 ini muncul, langit yang semula cerah dan tidak berawan segera berubah menjadi gelap dengan awan hitam pekat. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Segala sesuatu dalam jarak ribuan mil menjadi gelap gulita. Apa yang sedang terjadi? Longchen benar-benar ngeri. Dia menyadari bahwa semua awan hitam itu seperti pusaran air besar, dan pusat-pusaran itu menghadap tepat ke dirinya sendiri. Itu tidak terlihat lebih dari mata iblis yang besar. Itu tanpa ekspresi terfokus pada Longchen. Pada saat yang sama, penghancur yang mengerikan akan menekannya. Longchen segera menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Dia bahkan tidak bisa mengedipkan matanya. Dia dengan liar mengutuk ke dalam saat dia melihat semakin banyak awan hitam berkumpul di langit. Petir di langit secara bertahap berkumpul di tengah awan hitam. Apakah itu akan menyerang saya? Bahkan jika Longchen bodoh, dia masih bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dia berjuang keras. Tapi seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan oleh gunung besar. Terlepas dari upaya terbaiknya, tubuhnya terus bergetar. Retak. Batu besar di bawah kakinya retak. Batu yang kokoh seperti itu sebenarnya tidak mampu menahan beban Longchen. Bahkan jika Longchen lebih berani, dia tidak akan bisa membantu gemetar ketakutan. Dia mencoba berlari, tetapi dia merasa seolah-olah seluruh gunung menghancurkannya dari segala arah. Dia hanya bisa melakukan gerakan yang sangat terbatas dan tidak bisa melarikan diri. Ini adalah hukuman surgawi. Anda tidak bisa melarikan diri. Kumpulkan kekuatan penuh Anda untuk melawan. Petik 2 Saat Longchen dengan liar mengutuk di dalam dan sangat cemas, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Longchen. Keilahian hutan, Longchen segera mengenali suara itu. Tapi hukuman surgawi, dia sangat marah. Berapa banyak orang jahat yang ada di dunia, namun surga memutuskan untuk menghukumnya. Mendengar suara itu, tampaknya dewa hutan tahu asal mula hukuman surgawi yang menakutkan ini. Karena dia telah memberinya peringatan, dia pasti tidak berusaha menyakitinya. Menyingkirkan amarahnya, dia menggosok cincinnya dan pedang besarnya muncul di tangannya. Dia mendorong kekuatannya ke puncaknya. 13 siklon berputar di sekitar Longchen. Lingkaran cahaya menyelimuti Longchen. Seolah-olah dewa dari surga telah bereinkarnasi di dalam dirinya dan dengan jijik menatap ke langit. Wanita berjubah putih melihat 13 siklon dan lingkaran cahaya dari kejauhan. Dia tenggelam dalam pikirannya. Longchen mendorong 13 siklonnya secara maksimal. Energi dari langit dan bumi terus mengalir ke tubuhnya. Sekarang meridiannya telah diubah oleh wanita berjubah putih, dia mampu mengendalikan jumlah energi yang lebih besar. Awan hitam di langit menjadi semakin tebal, dan kilat menjadi semakin terkonsentrasi. Tiba-tiba, langit menjadi sunyi senyap. Sambaran petir selebar beberapa kaki melesat langsung dari tengah awan hitam menuju Longchen. Kekuatannya sepertinya ingin menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Longchen menyaksikan sambaran petir yang menakutkan itu turun. Dia merasakan kemauan destruktif yang tak berujung datang darinya. Mengangkat pedang besarnya dengan kedua tangan, cahaya aneh muncul di atas pedangnya. Split the heavens. Ledakan. Puncak gunung yang tingginya ratusan meter itu hancur lebur. Batu-batu hancur saat satu sambaran petir itu benar-benar meratakan gunung. Longchen memuntahkan tiga suap darah berturut-turut. Seluruh tubuhnya hangus dan dia bahkan bisa mencium bau masakan dagingnya sendiri. Pukulan kekuatan penuhnya seperti semut yang mengayunkan antena di depan gajah. Dia tidak bisa mengguncang petir itu sedikitpun. Dia pada dasarnya tidak berdaya. Ini membuatnya merasa sangat putus asa. Di depan petir itu, dia merasa bahwa dia sama sekali tidak penting. Kegembiraannya dari maju ke panggung surga ke-13 segera padam. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Langit sekali lagi kembali ke kondisi cerahnya saat awan hitam tersebar. Seolah-olah segalanya sebelumnya hanyalah ilusi. Seorang wanita berjubah putih muncul di depan Longchen. Longchen hendak mengatakan sesuatu ketika dia sekali lagi memuntahkan lebih banyak darah. Petir itu sangat mengguncang organ dalamnya. Wanita berjubah putih melambaikan tangannya dan setetes cairan hijau keluar dari tubuhnya dan jatuh ke mulut Longchen. Longchen hanya berhasil merasakan bahwa itu terasa manis sebelum dengan cepat meluncur ke tenggorokannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Lukanya mulai sembuh dengan cepat. Bagian kulitnya yang hitam terbakar perlahan rontok. Dalam waktu kurang dari nilai waktu sebatang dupa, tubuhnya telah pulih 80 hingga 90 persen. Ini jauh lebih ajaib daripada pil obat penyembuh apapun. Tidak perlu heran, hukuman surgawi pertama sebagian besar difokuskan pada penghancuran kemauan. Jika kemauanmu tidak cukup kuat, pikiran dan jiwamu akan dimusnahkan oleh hukuman surgawi, kata wanita berjubah putih itu. Apa hukuman surgawi ini? Tanya Longchen. Itu adalah keinginan Tao Surgawi. Siapapun yang dapat mengancam Tao Surgawi akan menarik hukumannya saat maju. Petik 2. Mengancam Tao Surgawi. Mungkinkah itu menunjuk pada seni tubuh hegemon bintang 9? Ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan terlalu banyak, atau itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Istirahat sebentar dan perkuat basis kultivasi Anda. Saya akan kembali. Petik 2. Tanpa menunggu jawaban Longchen, sosoknya berubah menjadi gumpalan kabut yang perlahan menghilang di depan mata Longchen. Melihatnya menghilang, lalu melihat ke puncak gunung yang rata, dan kemudian melihat ke arah langit yang benar-benar tak berawan, Longchen merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Memikirkan kembali sambaran petir itu, Longchen menggigil. Sambaran petir itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia tolak. Mengapa itu tidak membunuhnya? Lalu apakah itu benar-benar seperti yang wanita itu katakan, dan hukuman surgawi yang pertama hanya menguji kemauannya? Jika tekadnya hancur, dia akan dihancurkan di bawah hukuman surgawi itu. Hukuman surgawi itu telah mengungkapkan aura yang tak terhentikan. Dia telah mencoba melarikan diri, dan hanya dengan peringatan wanita itu dia berani menghadapi hukuman surgawi secara langsung. Tanpa peringatannya, mungkin dia sudah dimusnahkan baik tubuh maupun jiwanya. Ketakutan yang berkepanjangan memenuhi dirinya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti betapa pentingnya kemauan yang kuat bagi pembudidaya bela diri. Kultivasi pada dasarnya adalah jalan tanpa mundur. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dengan peringatan wanita itu, sepertinya dia melihat dunia yang lebih luas terbuka di hadapannya. Ruang bergetar saat Long Chen mengembalikan 13 siklon ke tubuhnya. Dia ingin menguji dengan jelas apakah siklonnya telah berubah. Long Chen memperhatikan bahwa mereka tidak tumbuh lebih besar. Tapi yang membuatnya kagum adalah bahwa setelah hukuman surgawi, sekarang ada hubungan antara ke-13 siklon tersebut. Mereka benar-benar terikat satu sama lain. Sekarang ke-13 siklon itu memiliki lingkaran cahaya yang menghubungkan mereka. Mereka tidak lagi mandiri tetapi telah membentuk satu kesatuan. Ki spiritual mengalir melalui mereka. Di bawah kendali Long Chen, 13 siklon bergetar ringan dan mulai berputar dengan cepat. Cincin cahaya juga mulai berputar, membentuk pusaran air besar yang dengan gila menyerap ki spiritual langit dan bumi. Kecepatan penyerapan setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan jika Long Chen melawan musuh yang kuat lagi, dia tidak perlu khawatir kehabisan ki spiritual. Dulu ketika dia bertarung bersama Aman melawan Ying Ho, justru karena konsumsinya terlalu besar sehingga mereka kehabisan ki spiritual, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pertempuran. Sekarang setelah 13 siklonnya saling terkait, pada dasarnya dia tidak perlu khawatir tentang masalah itu lagi. Lebih jauh lagi, dia juga memperhatikan bahwa ketika cincin misterius telah menghubungkan 13 siklonnya, hal lain telah muncul di tubuhnya yang mengisinya dengan kekuatan. Perlahan menutup matanya dan memeriksa tubuhnya, Long Chen tiba-tiba bergetar dan menjadi gila karena kegembiraan. Bab 89 Bab 89 3 Gaya Perpisahan Angin Ketika dia perlahan menutup matanya dan memeriksa tubuhnya, dia menyadari bahwa ki spiritual telah muncul di dalam darahnya. Meski sangat redup, dia yakin itu ada. Saya telah memasuki ranah kondensasi darah. Jadi setelah mencapai tingkat ke-13 kondensasi ki dengan menggunakan seni tubuh hegemon bintang 9, Anda akan memasuki kondensasi darah. Alam kondensasi darah adalah titik di mana ki spiritual dalam tubuh telah dipadatkan ke puncak. Itu akan tersebar di seluruh darah, memurnikan darah dari kotorannya, mengembalikannya ke esensi aslinya. Dengan darah murni yang menyehatkan tubuh, tubuh fisik akan menjadi lebih kuat dan kekuatan seseorang akan berlipat ganda. Setelah memasuki alam kondensasi darah, Long Chen sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Meski, pada titik ini, dia masih tidak merasakan tubuhnya segera menjadi lebih kuat. Tapi selama kotoran dalam darahnya terus-menerus dimurnikan oleh ki spiritualnya, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Dan bagaimanapun, apa yang dikembangkan oleh seni tubuh hegemon bintang 9 adalah tubuh fisik. Sekarang dia telah memasuki alam kondensasi darah, dia bahkan akan bisa menjadi ancaman bagi Ying Hou yang berada di alam kelahiran kembali otot. Kondensasi darah adalah sesuatu yang tidak bisa diburu-buru. Karena Long Chen memiliki 13 siklon yang sangat besar, dia tidak perlu dengan sengaja fokus padanya untuk memurnikan darahnya. Itu berarti dia akan menjadi belasan kali lebih cepat dari orang biasa. Apa yang Long Chen ingin lakukan sekarang bukanlah untuk memadatkan darahnya, tetapi untuk meningkatkan kekuatan aslinya. Sebuah keterampilan pertempuran muncul di tangannya. Long Chen tersenyum. Sudah waktunya untuk melihat betapa kuatnya skill pertempuran kelas bumi. Ini adalah skill pertempuran kelas bumi pertama yang pernah diperoleh Long Chen. Memikirkan kembali gerakan menakutkan yang ditunjukkan Ying Hou, dia dipenuhi dengan semangat yang membara. Bagi Long Chen yang tidak memiliki keterampilan pertempuran, keterampilan pertempuran khusus ini datang pada waktu yang sangat tepat. Momomomong, dia harus berterima kasih pada Xia Changfeng. Dia membuka battle skill dan membacanya dengan hati-hati. Ekspresinya menjadi agak aneh. Dia awalnya berpikir bahwa angin perpisahan tiga gaya memiliki tiga gerakan berbeda. Tetapi ketika dia membaca, dia menyadari bahwa itu hanyalah satu gerakan yang memiliki tiga variasi. Mereka dibagi menjadi tebasan angin perpisahan, irisan angin perpisahan, dan tusukan angin perpisahan. Prinsip di belakang mereka sama persis. Itu hanya penggunaan terakhirnya yang berbeda, menjadikannya tiga gaya. Itu benar-benar menipu. Memikirkan kembali bagaimana Yao Nikian telah menjualnya saat itu dan bagaimana dia bertindak seolah-olah itu benar-benar unik dan luar biasa, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata dan merasa ditipu. Menurut metode itu, angin perpisahan tiga gaya ini dapat dengan mudah menjadi sembilan gaya. Parting Win Chop, Parting Win Trash, Parting Win Swat. Mungkin ada, gaya, sebanyak yang Anda inginkan. Meskipun dia sedikit kecewa, Long Chen bukanlah orang yang tidak tahu harus puas dengan apa yang dia miliki. Bagaimanapun, dia telah mendapatkannya tanpa mengeluarkan satu senpun. Orang yang harus tertekan karenanya adalah Xia Chang Feng. Membaca penggunaan ki-spiritual tiga gaya perpisahan angin, Long Chen menemukan bahwa itu hanya menggunakan enam titik akupuntur. Itu jauh lebih rendah dari sembilan poin yang dibutuhkan oleh Split the Heavens. Setiap kali ki-spiritual melewati titik akupuntur, itu akan membutuhkan kontrol yang lebih besar. Akan jauh lebih sulit dengan setiap poin, tetapi kekuatannya juga akan berlipat ganda. Awalnya Long Chen mengira bahwa Split the Heavens adalah keterampilan pertempuran kelas bumi-kelas rendah, tetapi sekarang dia dibandingkan dengan angin perpisahan tiga gaya, kesulitannya jelas jauh lebih besar. Bukankah itu berarti Split the Heavens setidaknya berada di kelas bumi-kelas menengah, dan bahkan mungkin kelas bumi-kelas tinggi. Tidak heran Split the Heavens begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Dia telah menggunakan Split the Heavens melawan Ying Ho sebelumnya, tetapi Long Chen tahu bahwa penggunaannya bukanlah bentuk yang lengkap. Dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya karena meridiannya tidak mampu menahannya. Dia juga merasa bahwa bahkan jika dia mengaktifkan bintang Feng Fu ke puncaknya, dia masih tidak dapat memenuhi persyaratan sebenarnya dari Split the Heaven. Split the Heavens seperti lubang tanpa dasar. Dia masih jauh dari bisa menggunakannya dengan benar. Mungkin dia benar-benar tidak sengaja mengambil harta karun sejati. Pedang Long Chen bersiul di udara dan gelombang ki ditembakkan, membelah semak 10 meter jauhnya. Ini sebenarnya berisi kekuatan angin. Apakah ini pedang ki? Petik 2. Long Chen akhirnya mengerti mengapa keterampilan pertempuran kelas bumi ini disebut angin perpisahan tiga gaya. Itu sebenarnya adalah keterampilan pertempuran atribut angin. Kebanyakan keterampilan pertempuran menggunakan superposisi beberapa titik akupuntur untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik, mirip dengan bagaimana Ying Ho menggunakan keterampilan bertarung. Meskipun itu kuat, itu tidak memiliki atribut apapun. Tubuh manusia seperti harta karun dari harta karun. Melalui penggalian terus-menerus, seseorang dapat menemukan potensi tersembunyi yang tak ada habisnya. Misalnya, Mengki menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mengendalikan Magical Beast. Dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka ruang seperti cincin spasial untuk menyimpan peralatan rumahnya. Misalnya, penggarap pil menggunakan kekuatan tubuh fisik untuk memadatkan api pil. Potensi nyala api mereka tidak ada habisnya, mampu menghancurkan dan juga menggabungkan berbagai harta surga dan bumi menjadi pil obat. Misalnya, seniman bela diri memadatkan ki dan darah, mengencangkan otot dan tulang mereka, menempat tubuh mereka yang awalnya lemah menjadi tubuh yang bahkan lebih kuat dari Magical Beast. Semua ini berasal dari tubuh manusia. Tubuh manusia dipenuhi dengan misteri yang tidak diketahui. Dengan mengikuti metode yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, orang dapat berusaha untuk membuka potensi tersembunyi mereka sendiri. Adapun angin perpisahan tiga gaya, dengan menjalankan ki spiritual melalui enam titik akupuntur tertentu, ia sebenarnya dapat melepaskan ki spiritual ke luar tubuh untuk membentuk angin astral. Fakta bahwa Long Chen bisa memanggil angin astral untuk meniuk semak sejauh 10 meter hanya dengan pemahaman awal tentang keterampilan pertempuran jelas merupakan kejutan yang menyenangkan. Ingatan Dewa Pil Long Chen berisi rute yang tepat dari meridian dan lokasi titik akupunturnya, sehingga pada dasarnya dia dapat menggunakan keterampilan pertempuran segera setelah dia mempelajarinya. Namun ini tidak berarti dia akan segera menjadi ahli dalam hal itu. Menggunakan berbagai keterampilan pertempuran membutuhkan adaptasi yang konstan untuk menemukan tempo dan ritme terbaik. Hanya dengan begitu dia bisa menampilkan kekuatan puncaknya. Itu membutuhkan pengujian dan latihan yang konstan untuk melakukannya. Namun meski begitu, kecepatan kultifasi Long Chen benar-benar mengejutkan. Bahkan ahli muskel ribert seperti Ying Ho akan membutuhkan beberapa bulan hanya untuk dapat menggunakan skill pertempuran kelas bumi, dan jika dia ingin menguasai sepenuhnya, itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Meskipun Long Chen tidak bisa segera menguasainya, dia masih bisa mendapatkan keterampilan awal dalam angin perpisahan tiga gaya karena pemahamannya yang lengkap tentang meridiannya. Dengan pengalamannya dalam mengolah Split the Heavens yang membutuhkan sembilan titik akupuntur, angin perpisahan tiga gaya jauh lebih mudah. Selanjutnya, setelah mendapatkan bantuan Dewa Hutan, meridiannya menjadi dua kali lipat lebarnya dan jauh lebih keras. Dia benar-benar mampu mengendalikan skill pertempuran kelas bumi yang biasanya hanya bisa digunakan oleh ahli muskel ribert. The Tristyle Parting Wind sebenarnya hanya satu gerakan dengan tiga variasi, terbelah menjadi tebasan, irisan, dan tusukan. Metode peredaran ki-spiritual dalam tubuh adalah sama untuk ketiga variasi tersebut. Hanya ketika ki-spiritual meninggalkan tubuh, metode memasukkannya ke dalam senjata berbeda. Itulah mengapa Long Chen pergi, dia akan bisa mengubahnya menjadi angin perpisahan sembilan gaya dan mungkin menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Setelah mengujinya beberapa kali dan menjadi terbiasa dengan meridian yang digunakan, Long Chen menghentikan pelatihannya dan kembali ke desa. Dia benar-benar maju pesat kali ini. Dia telah menerobos ke alam kondensasi darah dan 13 siklonnya telah bergabung bersama untuk membentuk cincin surgawi. Di masa depan dia akan bisa memanggilnya dan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dia tidak dapat melakukan itu ketika dia mengalami 10 hingga 12 siklon karena takut orang lain dikejutkan oleh anomalinya. Tapi cincin surgawi yang baru adalah sesuatu yang tak seorang pun akan menebaknya terbuat dari 13 siklon. Mereka hanya bisa berasumsi bahwa itu adalah skill pertempuran tambahan. Dunia kultifasi tidak terbatas dan ada tau yang tak terhitung jumlahnya. Teknik dan keterampilan pertempuran sama banyaknya dengan butiran pasir. Semua jenis keterampilan pertempuran yang langka dan aneh ada. Selama Anda tidak secara mencolok memamerkannya, keterampilan pertempuran yang langka tidak akan menyebabkan terlalu banyak riak. Dengan bantuan cincin surgawi itu, dia tidak hanya akan bisa naik ke level lain saat bertarung, dia akan bisa bertarung lebih lama lagi. Dengan itu terus-menerus menyerap ki spiritual dan menambahkan berapa banyak ki spiritual yang dapat disimpan di bintang Feng Fu-nya, dia tidak perlu khawatir kehabisan ki spiritual lagi. Sekarang Long Chen tidak sabar untuk melawan Ying Hou lagi. Saat itu dia dipaksa putus asa oleh Ying Hou. Jika Xiao Hua tidak menyelamatkannya, dia sudah menjadi makanan untuk Magical Beast. Pada saat yang sama, Long Chen merasa lebih cemas. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam ibu kota. Dia juga tidak tahu apakah ayahnya telah menjalankan rencana apapun setelah menerima suratnya. Meskipun dia sangat khawatir, Long Chen masih memiliki sesuatu yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Itu untuk membayar hutangnya kepada Dewa Hutan. Setelah bertemu dengan Dewa Hutan yang datang dari dunia roh, Long Chen merasa seolah-olah dia telah berhasil mengintip ke dunia baru yang lebih luas. Pada saat yang sama, hal itu juga menyulut semangatnya. Dunia sangat menakjubkan. Dia saat ini yang terjebak di tempat kecil seperti Phoenix Cry Empire tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur. Dia bahkan lebih tidak sabar untuk menyelesaikan masalah ibu kota. Dia ingin membawa Chuyau keluar untuk melihat dunia. Dia ingin melihat Sekte Huayun Bailing, Pavillion Ro Angin Mengki, dan Lembah Pil Grandmaster Yun Qi yang merupakan tanah suci yang suci di hati para penggara pil. Dunia terlalu besar, dia harus keluar untuk melihatnya. Tapi sebelum itu, dia harus menyelesaikan masalahnya. Permusuhan mencuri darah roh, tulang roh, dan akar roh masih harus dibalas. Kalau tidak, apa gunanya kultivasi? Dia sudah menaruh sebagian besar kecurigaannya pada Ying Ho. Namun dia masih belum sepenuhnya yakin apakah itu dia, dan dia juga tidak tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Apakah itu karena seseorang menyuruhnya? Dan jika ya, siapa? Pangeran keempat baru berusia 20-an saat ini, jadi dia masih akan menjadi anak-anak ketika dia bersekongkol. Jadi mungkin bukan pangeran keempat yang memerintahkan Ying Ho untuk melakukan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu. Bertanya-tanya tentang hal-hal seperti itu tidak berguna. Fakta bahwa Ying Ho datang untuk membunuhnya kali ini berarti bahwa plot apapun yang telah mereka buat begitu lama akhirnya siap dan mereka tidak lagi merasa was-was. Sebuah peristiwa besar akan meledak, dan kebenaran akan segera menjadi bukti. Apa yang Long Chen perlu lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum momen kritis terakhir itu. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi keluarganya. Dia telah mengirim pil obat untuk membantu ayahnya, tetapi jika orang-orang di sampingnya hanya memiliki bakat biasa, kemungkinan mereka menerobos tidak besar. Target utama dari skema tersembunyi melawan keluarga panjang adalah Long Tian Xiao. Long Chen hanyalah karakter kecil. Hanya untuk menangani karakter kecil seperti dia, mereka telah mengirimkan sosok yang kuat seperti Ying Ho. Kemudian untuk menangani ayahnya, mereka pasti akan menggunakan metode yang lebih sombong. Jadi dia tidak mengharapkan bantuan dari pihak ayahnya. Yang dia harapkan hanyalah pil yang dia kirimkan bisa membantu ayahnya bertahan dari bahaya yang mendekat. Adapun modal, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Jadi dia sangat tertekan dan tidak bisa menyianyiakan waktu sedikitpun. Dia bergegas kembali dengan cepat menuju desa. Agar tidak membuat warga desa waspada, dia telah kehabisan cukup jauh. Dia perlu berbicara dengan Xiao Hua tentang lingkungan desa. Akan lebih baik jika ada beberapa magical bis yang kuat di sekitar. Dia percaya bahwa orang-orang yang telah tinggal di sini selama ratusan tahun akan memiliki pemahaman terbaik tentang daerah tersebut. Meskipun terburu-buru selama lebih dari empat jam, Long Chen tidak merasakan kelelahan sedikitpun. Sebaliknya dia merasa lebih kuat dan lebih kuat, hasil bertahap dari kemajuan ke kondensasi darah. Kecepatannya hanya terus meningkat, dan dia seperti gumpalan asap yang melesat ke desa, meninggalkan jejak panjang debu dan dedaunan. Saat desa mendekat, Long Chen secara bertahap melambat. Begitu dia berjalan ke desa, dia tiba-tiba mendengar raungan marah. Bab 90 Bab 90 kembalinya salju kecil. Semua penduduk desa telah berkumpul, kebanyakan dari mereka membawa tombak. Mereka semua dengan gugup waspada terhadap hal tertentu di depan mereka. Itu adalah serigala kecil sepanjang 1 meter. Itu tampak seperti anjing buas biasa, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas yang menyebabkan orang gemetar ketakutan. Matanya terutama dipenuhi cahaya dingin dan haus darah yang menyebabkan para pemburu yang bahkan sering membunuh Magical Beast merasa sangat ketakutan. Awalnya semua orang baru saja beristirahat ketika semua bayi tiba-tiba mulai mengeluarkan tangisan ketakutan yang menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat sekeliling dan melihat serigala kecil ini, mereka semua ketakutan. Dinding desa mereka ditutupi duri beracun. Magical Beast memiliki ketakutan bawaan akan hal-hal seperti itu dan mereka tidak akan memaksa masuk. Tapi Magical Beast ini benar-benar telah menerobos, menyebabkan semua orang menjadi waspada. Mereka semua siap menyerangnya. Berhenti. Longchen seperti angin kencang saat dia tiba-tiba meledak di tempat kejadian dan benar-benar memeluk Magical Beast yang sangat ganas itu. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Itu adalah salju kecil. Meski tumbuh lebih besar, salju kecil berlumuran darah dan lumpur. Dia dipenuhi dengan lusinan luka di sekujur tubuhnya dan beberapa di antaranya masih berdarah sementara beberapa daerah bahkan telah dipotong hingga ke tulang. Ketika Little Snow melihat Longchen, aura ganas di sekitarnya segera menghilang tanpa jejak, menjadi lembut dan hangat. Dia mengusap kepalanya ke wajah Longchen berulang kali. Tetapi untuk penduduk desa, ketika mereka melihatnya tiba-tiba memeluk Magical Beast yang berbahaya, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Itu adalah Magical Beast. Menjadi liar dan ganas adalah sifat mereka. Bahkan Magical Beast muda berkali-kali lebih kuat dari binatang buas biasa. Sekarang mereka semua tercengang saat menyaksikan ini. Bagaimana itu bisa menjadi Magical Beast? Sepertinya lebih seperti anak anjing. Salju kecil, kamu telah menderita. Longchen tidak bisa menahan perasaan emosional ketika dia melihat semua luka di Little Snow. Mungkin Aman telah melupakan salju kecil, atau mungkin salju kecil diam-diam telah habis sendiri. Bagaimanapun, dia mengandalkan hidung serigala untuk menemukan jejaknya. Tapi jejaknya ribuan mil jauhnya di daerah terpencil dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Little Snow jelas mengalami situasi berbahaya berkali-kali. Little Snow sekarang tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Dengan mengandalkan dirinya sendiri untuk berburu binatang buas, dia berhasil tumbuh lebih kuat. Wu Wu, Petik 2 Little Snow terus menggosok Longchen, benar-benar mencoba menghiburnya. Longchen tahu ini karena sedikit hubungan antara jiwa mereka. Itu membuatnya merasa lebih malu dan dia mengambil Little Snow dan memperkenalkannya kepada semua orang sebagai hal sepetnya, dan baru kemudian semua orang tenang. Longchen membawa Little Snow ke kamarnya dan dengan hati-hati memeriksa luka Little Snow. Beberapa luka gigi dari tempat dia digigit binatang buas. Salah satu kakinya membengkak dan tercium bau busuk. Longchen melihatnya dan melihat ada dua tusukan kecil. Dia menduga itu dari semacam gigitan beracun. Untungnya fisik Little Snow kuat dan mampu memblokir racun itu. Binatang buas yang berbeda mungkin sudah lama mengeluarkan seruan kematiannya yang terakhir. Longchen membawa Little Snow ke baskom berisi air minum bersih. Dia melarutkan pil obat di dalam air terlebih dahulu sebelum mencuci luka salju kecil. Ada terlalu banyak luka terbuka dan beberapa tempat menjadi meradang. Yang lebih penting lagi, ada bagian daging di bagian bawah kakinya yang sudah membusuk dan perlu dipotong. Xiaohua tidak bisa menahan perasaan merinding ketika dia melihat Longchen membersihkan luka Little Snow. Itu terutama terjadi ketika dia melihat dia benar-benar membawa pisau untuk memotong sebagian kakinya. Kepala Little Snow ditempatkan dengan sempurna tepat di leher Longchen. Selama dia membuka mulutnya, leher Longchen akan segera dibelah. Tetapi apakah itu saat lukanya sedang dibersihkan atau ketika daging busuknya dipotong, salju kecil hanya gemetar tanpa membuat satu suara pun. Satu jam kemudian, Longchen telah mengoleskan salep obat ke seluruh tubuh Little Snow dan membungkus lukanya. Melihat Xiaohua yang sepertinya akhirnya dibebaskan dari beban berat, Longchen tersenyum dan meletakkan salju kecil di tempat tidurnya. Dengan lembut menggosok kepala Little Snow, dia menjelaskan, Dia temanku. Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Melihat salju kecil yang tidur nyenyak, Xiaohua menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar hampir membuatku takut sampai mati. Jadi manusia benar-benar bisa menjadi teman dengan Magical Beast. Petik 2. Longchen tersenyum, kadang-kadang orang bahkan lebih menakutkan dari Magical Beast. Kalau tidak, leluhurmu juga tidak akan membawa kalian ke tempat seperti itu. Setidaknya ada tanda peringatan saat Magical Beast akan menyerangmu. Tetapi ketika manusia berencana menyerang Anda, tidak ada tanda-tanda apapun, dan Anda tidak akan waspada. Pada saat Anda merasakan bahayanya, Anda sudah mati. Jadi nenek moyang Anda sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas. Mereka mengerti bahwa bahaya yang bisa Anda lihat bukanlah bahaya yang sebenarnya. Hal-hal yang benar-benar berbahaya adalah yang tidak dapat Anda lihat. Petik 2. Xiaohua bingung dengan apa yang dikatakan Longchen. Dia jelas tidak benar-benar memahami apa yang dia katakan, tetapi mendengar dia memuji leluhurnya masih membuatnya bahagia. Semoga anak-anak kita juga sepandai dan seberani kamu. Lalu aku akan menjadi orang yang berkontribusi paling banyak untuk desa. Xiaohua tertawa gembira. Ekspresi Longchen menegang. Melihat ekspresinya yang terbuka dan polos, dia tersenyum pahit. Dia mengira gadis ini tidak tahu betapa rumitnya memiliki anak. Xiaohua adalah anak yang naif. Meskipun Longchen menyayanginya, dia tidak memiliki perasaan romantis padanya. Dia memikirkan masalah ini. Pada akhirnya, dia punya rencana untuk meninggalkan desa secara diam-diam. Meskipun itu akan sangat menyakitkan bagi Xiaohua, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi sebelum dia pergi, Longchen masih harus menyelesaikan beberapa masalah. Pertama dia harus membayar hutang berburu ke dewa hutan, dan kemudian dia harus memberi tahu Xiaohua untuk apa koin emas itu digunakan. Setidaknya ada beberapa juta koin emas. Dia harus memperingatkannya untuk berhati-hati dengan penggunaannya dan tidak membiarkan mata serakah tertuju padanya. Selama dia belajar bagaimana menggunakan koin emas itu, maka dengan cincin spasial, jumlah yang bisa mereka dapatkan dari setiap perjalanan akan cukup untuk bertahan di desa selama setahun penuh. Kedatangan Little Snow menyebabkan semua penduduk desa menjadi gugup. Bagaimanapun, dalam ratusan tahun terakhir, itu adalah pertama kalinya Magical Beast menyusup ke desa mereka. Keesokan harinya, ketika salju kecil sekali lagi terbangun dan menjadi aktif, semua penduduk desa sekali lagi menjadi cemas. Tapi Little Snow hanya dengan patuh mengikuti bersama Longchen, bahkan tidak melihat yang lain, tampil sangat imut. Baru setelah itu para penduduk desa sedikit menurunkan pengawalnya. Bahkan ada beberapa anak penasaran yang diam-diam mendekati Little Snow meskipun yang lain memarahi mereka. Pada awalnya Little Snow mengabaikan mereka. Ketika kelompok anak kecil itu berada sekitar 3 meter darinya, dia tiba-tiba melirik mereka. Hanya satu pandangan yang membuat takut semua anak itu. Mereka semua mengira salju kecil akan menyerang dan melarikan diri untuk hidup mereka, menangis meminta seseorang untuk menyelamatkan hidup mereka. Salah satu dari anak-anak itu bahkan tersandung dan jatuh ke tanah. Dia hanya berbaring di sana sambil menangis, bahkan mengompol. Orang dewasa menyaksikan saat ini terjadi. Mereka melihat bahwa Longchen hanya tersenyum sepanjang waktu tanpa melakukan apapun. Karena kepercayaan mereka pada Longchen, mereka tidak mengatakan apa-apa sampai saat ini. Melihat salju kecil benar-benar mengirim sekelompok anak-anak melarikan diri hanya dengan sekilas, mereka akhirnya tertawa. Ini adalah pertama kalinya Magical Beast memasuki desa mereka, jadi bahkan orang dewasa pun sangat penasaran. Longchen, Magical Beast apa ini? Tidak ada penduduk desa yang bisa mengenali salju kecil. Serigala salju api merah, saat dewasa, itu adalah Magical Beast peringkat ketiga, jawab Longchen. Ketiga, peringkat ketiga. Mereka hanya pernah mendengar tentang Magical Beast peringkat kedua. Dan itu hanya dari mendengarkan orang tua mereka yang menceritakan sebuah cerita lebih dari 100 tahun yang lalu. Salah satu nenek moyang mereka pernah berakhir di aliran gunung saat berburu dan akhirnya bertemu dengan Magical Beast peringkat kedua. Itu akan berakhir menjadi bencana bagi desa. Pada saat itu, lebih dari 30 pemburu telah bekerja sama, yang hasilnya hanya selusin dari mereka yang kembali hidup-hidup. Sejak saat itu, mereka tidak lagi berani melintasi aliran pegunungan itu. Selain itu, penduduk desa yang akhirnya melakukan kejahatan berat dipaksa untuk selamanya melewati aliran gunung itu. Pada kenyataannya, hal pertama yang muncul di benak penduduk desa ketika Dewa Hutan meminta Magical Beast peringkat kedua adalah bencana itu. Pada saat itu, ekspresi semua orang sangat jelek. Tapi Xiaohua telah bertekad untuk menyelamatkan Longchen. Dia mengatakan bahwa setelah Longchen disembuhkan, mereka pasti bisa bekerja sama dan membunuh Magical Beast peringkat kedua. Dan hanya Magical Beast peringkat kedua sudah menjadi mimpi buruk di mata mereka. Tapi untuk serigala kecil di depan mereka, itu adalah Magical Beast peringkat ketiga yang bahkan lebih menakutkan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tercengang. Semua orang berkumpul untuk makan siang dan setelah itu, Longchen berbicara dengan tetua itu. Chief, apakah ada Magical Beast peringkat kedua di sekitar? Ekspresinya sedikit berubah. Kamu sedang memikirkan. Ya, aku berpikir untuk memburu Magical Beast peringkat dua untuk membalas budi Dewa Hutan sedini mungkin. Perasaan berhutang sungguh tidak nyaman. Petik dua. Semua orang di desa menggigil ketakutan, tetapi Longchen memperhatikan bahwa beberapa dari mereka benar-benar ingin mencobanya. Nak, aku tahu lokasi dari Magical Beast peringkat kedua. Namun, ini sangat sulit untuk ditangani. Tetua itu ragu-ragu. Jangan khawatir kepala desa, aku sudah pulih sepenuhnya, dan Magical Beast peringkat kedua tidak masalah, Longchen tertawa. Longchen sebenarnya sedang sederhana. Bahkan sebelum dia berhasil menembus kondensasi darah, Magical Beast peringkat dua biasa masih belum menjadi tandingannya. Dan sekarang setelah dia maju, meskipun dia masih hanya pada kemajuan awal dan bahkan belum mencapai tahap surga pertama, darahnya sudah mulai dimurnikan dan dengan setiap nafas, darah dan kekuatannya terus tumbuh lebih kuat. Longchen ingin menemukan Magical Beast peringkat kedua dan menguji kekuatannya. Dia juga ingin melihat berapa banyak gaya angin perpisahan yang bisa dia gunakan. Karena Longchen sangat bertekad, tetua itu menghela nafas, baik. Semua pejuang desa kami akan membawa peralatan terbaik untuk membantu Anda membantai orang kejam itu. Petik 2 Semua pemburu bersorak setuju dan mereka kembali ke rumah mereka untuk mendapatkan senjata dan semua yang mereka butuhkan. Longchen memandangi orang-orang yang kuat itu dan segera memahami sesuatu. Kepala desa senior, Anda tidak perlu membangunkan semua orang untuk masalah ini. Katakan saja di mana itu. Aku sendiri sudah cukup, kata Longchen dengan ringan. Apa? Terima kasih telah menonton!